Jadi begitulah. Mudah saja. Jika kamu merasa belum cukup kalah, maka kalah lagi. Feng Master adalah Liu Qing yang sangat gembira, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen memotongnya. Feng Wu Chen berkata, Tuan Feng ada di ibu kota surga. Kamu bisa pergi mencarinya. Dia ada di sana kemarin, tapi saya tidak tahu hari ini. Mungkin dia masih di sana. Ibu kota surga, Zhang Junlan menganggup dan berkata, Oke, saya akan segera mencarinya. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya. Feng Wu Chen, tunggu saja. Aku pasti akan datang mencarimu. Aku tidak akan berhenti sampai aku mengalahkanmu. Zhang Junlan berkata kepada Feng Wu Chen sambil berjalan. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Liu Qing yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kakak Feng, kenapa kamu berbohong padanya? Miau Qing bertanya. Saya masih harus berkultivasi. Di mana saya bisa menemukan begitu banyak waktu untuk dihabiskan untuknya? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada banyak waktu untuk memulainya. Jika dia membuang waktu lagi, dia bahkan tidak perlu berkultivasi. Untuk seorang jenius seperti Zhang Junlan yang menyukai pemurnian, jika dia mengetahui bahwa Feng Wu Chen adalah guru Feng, Feng Wu Chen mungkin tidak perlu berkultivasi selama tiga bulan terakhir. Dia akan mengganggumu sampai mati. Kakak Feng benar. Orang itu secara khusus datang untuk mencari Tuan Feng. Jika kita membiarkan dia melihat kemampuan pemurnian kakak Feng, bukankah itu buruk? Liu Qing yang mengangguk. Cepatlah berkultivasi. Feng Wu Chen mendesak dan terus memurnikan pil. Lembah kecil itu berantakan. Bunga-bunga indah yang semula telah menghilang. Ada retakan besar di tanah, tapi gua itu masih ada. Feng Wu Chen dengan santai menemukan tempat untuk melanjutkan pemurnian pil. Liu Qing yang dan Miao Qing Qing pergi ke gunung terdekat untuk bercocok tanam. Mengapa kakak Feng begitu terburu-buru meningkatkan budidayanya? Liu Qing yang diam-diam bingung saat dia berkultivasi, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak lama setelah Zhang Junlan pergi, dia mengeluarkan pil dan menelannya. Tampaknya itu adalah pil penyembuhan yang relatif kuat. Begitu pil obat masuk ke tenggorokannya, luka Zhang Junlan segera pulih. Dibandingkan dengan pil pengisian ki penumbuh tulang Feng Wu Chen, efeknya jauh lebih kuat. Feng Wu Chen itu benar-benar sangat kuat. Dia benar-benar membuatku menderita luka yang sangat parah. Zhang Junlan bergumam pada dirinya sendiri sambil menoleh untuk melihat ke arah lembah. Siapa Feng Wu Chen? Pakar macam apa yang bisa membina murid yang begitu menakutkan? Zhang Junlan diam-diam menebak. Dia sangat ingin tahu tentang asal-usul Feng Wu Chen. Dengan kilatan tekat di matanya, Zhang Junlan berkata, Feng Wu Chen, aku pasti akan mengalahkanmu. Tunggu saja. Dengan itu, Zhang Junlan berbalik dan pergi. Sekitar satu jam kemudian, karena tidak mengetahui lokasinya, Zhang Junlan akhirnya sampai di Tiandu setelah bertanya berkali-kali. Begitu Zhang Junlan memasuki Tiandu, dia mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Feng Master. Tapi tidak ada yang tahu keberadaan Feng Master. Banyak orang dengan baik hati mengingatkan Zhang Junlan untuk tidak memprovokasi Feng Master, untuk menghindari bencana yang fatal. Namun Zhang Junlan tidak menganggapnya serius. Dengan identitasnya, belum lagi Feng Master, bahkan jika itu adalah keluarga kekaisaran, dia tidak akan takut. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan keberadaan Feng Master. Zhang Junlan bahkan pergi ke banyak keluarga di Tiandu untuk bertanya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Bahkan jika dia menanyakan nama Feng Master, tidak ada yang tahu. Mereka hanya memanggilnya Feng Master. Karena itu, Zhang Junlan menjadi sangat tertekan. Dia bahkan curiga Feng Wuchen berbohong padanya. Adik, jika kamu ingin menemukan Feng Master, kenapa kamu tidak bertanya kepada penguasa kota? Kemarin, Feng Master masih berada di kota utama. Bahkan pembimbing dan pangeran kekaisaran, serta kekuatan utama Yunzu, berada di kota utama, kata seorang lelaki tua kepada Zhang Junlan. Kota utama, tatapan Zhang Junlan menyapu istana tertinggi dan paling megah di Tiandu. Kemudian, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak Tua. Namun Zhang Junlan kecewa karena Chu Wuchen tidak mengetahui keberadaan Feng Master. Apalagi dia sudah berangkat kemarin. Namun, Chu Wuchen memberitahu Zhang Junlan bahwa dalam 3 bulan, ayah Feng Master akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Zhang Junlan tidak bisa menunggu selama 3 bulan. Jika dia tidak memastikan bahwa Feng Master benar-benar dapat mencapai kesuksesan dengan sebuah pemikiran, dia akan menyerah. Pada periode waktu berikutnya, Zhang Junlan berkeliling bertanya-tanya. Yang tidak diketahui Zhang Junlan adalah bahwa guru Feng yang dia cari adalah Feng Wuchen. Waktu berlalu hari demi hari, Feng Wuchen dan dua orang lainnya masih bekerja keras dalam kultifasi mereka, sementara Zhang Junlan masih menanyakan keberadaan Feng Master. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat. Kultifasi Liu Qingyang dan Miao Qingqing juga meningkat pesat dengan bantuan pil pencerahan mistik. Satu-satunya yang kurang beruntung adalah Zhang Junlan. Dia hampir mencari di seluruh Yunzu, tetapi dia masih tidak dapat mengetahui keberadaan Feng Master. Zhang Junlan telah bertanya-tanya selama sebulan. Dapat dilihat betapa kuatnya ketekunannya. Sebulan telah berlalu, dan kekuatan utama di Yunzu relatif tenang. Tidak ada yang berani mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen. Tentu saja tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu berlalu dalam suasana damai ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Feng Wuchen, yang sedang berkultifasi dengan gila-gilaan, menghabiskan semua kemampuannya dan hanya menerobos ke alam transformasi asal tingkat ke-9. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tidak dapat menerobos ke alam inti asal. Tanpa bantuan harta karun, mustahil untuk melangkah ke alam inti asal dalam 2 bulan hanya dengan pil obat. Semakin tinggi budidayanya, semakin sulit untuk mengolahnya. Feng Wuchen tidak terkecuali. Selain itu, Feng Wuchen tidak berani mengonsumsi pil obat terlalu banyak karena khawatir akan mempengaruhi fondasinya. Tidak ada waktu lagi untuk menerobos ke alam inti asal. Jika aku mendapat satu porsi lagi dari esensi darah singa ganas hijau, melangkah ke alam inti asal tidak akan menjadi masalah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Feng Wuchen tidak terlalu putus asa. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke alam inti asal kali ini, masih ada kesempatan berikutnya. Adapun Liu Qingyang dan Miau Qingqing, mereka telah menembus alam transformasi asal tingkat kelima dalam dua bulan. Terlebih lagi, pemahaman mereka tentang teknik pedang semakin dalam. Dalam dua bulan budidaya pintu tertutup, budidaya mereka bisa dikatakan telah maju pesat. Liu Qingyang dan Miau Qingqing sudah terbiasa dengan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang mengerikan. Menembus dua level dalam dua bulan, selain rasa iri, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan bergumam, aliran hangat di tubuhku menjadi semakin jelas. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi selama dua bulan budidaya ini. Adanya aliran hangat ini sedikit banyak membuat Feng Wuchen agak khawatir. Saat ini, Liu Qingyang dan Miau Qingqing sedang berlatih pedang. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan gerakan mereka anggun. Sepertinya mereka sedang berlatih pedang, tapi lebih seperti mereka menari. Feng Wuchen perlahan berdiri dan menatap mereka berdua yang sedang berlatih pedang. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia turun dari batu. Kecepatannya sangat mengerikan. Kakak Feng, apakah kamu tidak berkultivasi? Dengan kecepatan kultivasi kakak Feng, tidak akan lama lagi Anda akan memasuki alam inti asal. Merasakan sesuatu, Miau Qingqing tiba-tiba berhenti dan bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak ada waktu. Saya harus segera kembali ke Tianzu. Kalian berkultivasi dengan baik. Ketika saya sudah selesai dengan semuanya, saya akan datang dan mencari kalian. Kakak Feng ingin kembali sendiri. Liu Qingyang awalnya tertegun, lalu buru-buru berkata, kakak Feng, kami akan kembali bersamamu. Tidak, segalanya tidak sesederhana yang kamu kira. Kali ini sangat berbahaya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menolak. Kali ini, apa yang harus dihadapi tidak sesederhana Yunzu, tetapi klan kekaisaran Tianyun. Tentu saja, ini adalah skenario terburuk yang dihadapi Feng Wuchen. Tentu saja, Feng Wuchen tidak ingin klan Tianyun ikut campur. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan dan berbahaya. Kita akan melewati suka dan duka bersama-sama. Aku tidak peduli apakah itu berbahaya atau tidak. Bahkan jika kamu tidak setuju, kita akan pergi. Selain itu, kakak Feng, ayahmu sedang merayakan ulang tahunnya. Semua lebih banyak alasan bagi kita untuk pergi. Liu Qingyang tampak bertekad untuk pergi. Miao Qingqing setuju dan berkata, kakak Liu benar. Kakak Feng sangat baik kepada kami. Kemanapun kakak Feng pergi, tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, kami akan menghadapinya bersamanya. Kinger benar, kita telah mengalami hal-hal yang lebih berbahaya. Apa yang perlu ditakutkan? Liu Qingyang berkata dengan tegas. Untuk bisa bertahan selama dua bulan penyiksaan, Liu Qingyang bisa dikatakan telah keluar dari gerbang neraka. Bahkan Raja Neraka pun tidak berani menerimanya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, Liu Qingyang bukanlah orang yang takut akan masalah, tetapi orang yang menyebabkan masalah. Mengapa kau melakukan ini? Feng Wuchen menghela nafas pelan, tapi dia cukup tersentuh. Arus hangat mengalir melalui hatinya. Feng Wuchen tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, suara yang menyenangkan dan mengharukan yang membuat Feng Wuchen akrab dan bernostalgia terdengar. Kakak Feng. Siapa di sana? Liu Qingyang dan Miao Qingqing langsung menjadi waspada. Siao-siao, Feng Wuchen sangat gembira di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara itu. Suara yang menyenangkan dan mengharukan ini datang terlalu tiba-tiba, menyebabkan Feng Wuchen merasa itu hanyalah halusinasi. Siao-siao, Liu Qingyang dan Miao Qingqing tercengang saat mendengar Feng Wuchen memanggilnya. Sesosok cantik terbang turun dari puncak gunung. Gadis muda itu mengenakan gaun muslin merah muda, rambut panjangnya berkibar, dan wajah cantiknya sangat menawan. Dia sangat menakjubkan, seperti peri surgawi. Gadis muda yang terbang ke bawah adalah Ling Siao-siao. Pada saat ini, sepasang sayap ungu mengembun di belakang punggungnya, dan dia seperti bidadari yang turun. Sangat cantik, Miao Qingqing tercengang. Tingkat pertama dari tahap inti asal. Siapa dia bagi kakak Feng? Liu Qingyang menatap dengan mata terbuka lebar saat dia melihat ke arah Ling Siao-siao yang melayang ke bawah, dan dia tidak berani percaya bahwa gadis muda cantik seperti itu sebenarnya adalah ahli tahap inti asal. Kakak Feng, Ling Siao-siao melayang di depan Feng Wuchen, dan sayap ungu di belakangnya menyebar saat dia memanggil dengan penuh kasih sayang, dan wajah cantiknya ditutupi dengan senyuman bahagia dan manis. Siao-siao, kenapa kamu datang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Saat dia melihat Ling Siao-siao, Feng Wuchen sangat bersemangat. Setelah hampir setahun tidak bertemu dengannya, Ling Siao-siao menjadi semakin cantik dan mengharukan. Kulitnya seperti batu giyok, dan sosoknya montok. Dia benar-benar cantik sekali. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekilas lagi. Dibandingkan sebelumnya, dia merasa Ling Siao-siao bahkan lebih menarik. Ling Siao-siao mencibir mulut kecilnya dan tersenyum main-main. Aku merindukan kakak Feng. Bagaimana kamu tahu aku berada di prefektur Cloud? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ling Siao tersenyum manis. Dimanapun kakak Feng berada, aku dapat menemukanmu. Aura kakak Feng sangat unik. Melihat mereka berdua menggoda dan memiliki hubungan yang luar biasa, dan Ling Siao-siao begitu akrab dengan Feng Wuchen, Liu Qingyang dan Miau Qingqing sepertinya menyadari sesuatu. Ling Siao tersenyum bahagia. Meskipun mereka sudah hampir setahun tidak bertemu, dia masih sangat dekat dengan Feng Wuchen. Ulang tahun paman Feng sebulan lagi. Kakak Feng, aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. 92. Kakak Feng, apakah kamu memiliki simpanan di rumahmu? Liu Qingyang dan Miau Qingqing berjalan mendekat. Liu Qingyang memandang Feng Wuchen dengan senyuman nakal. Halo, saya Ling Siao-siao. Ling Siao-siao tersenyum sambil menatap Liu Qingyang dan Miau Qingqing dengan matanya yang besar dan berair. Halo, Nona Ling. Nona Ling cantik sekali. Miau Qingqing tersenyum mesra dan tidak lupa memujinya. Katakan sejujurnya kepada kami, siapakah peri ini bagimu? Beritahu kami, apakah dia kekasih kakak Feng? Liu Qingyang memeluk Feng Wuchen dan bertanya dengan suara rendah dengan tatapan mengancam. Feng Wuchen memutar matanya dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Hati-hati atau aku akan memotong lidahmu. Hei hei, kakak Feng tersipu. Sepertinya itu benar. Liu Qingyang tertawa nakal dan mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Dia memuji dengan suara rendah, kakak Feng luar biasa. Bahkan peripun telah dikalahkan olehmu. Apakah kamu gatal ingin dipukul? Feng Wuchen melotot. Liu Qingyang sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Miau Qingqing. Melihat Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang dengan cepat berkata, Nona Ling, izinkan saya memberi tahu Anda. Kakak Feng sering menyebut Anda kepada kami. Dia bahkan menyebut nama Anda saat dia berkultivasi. Ah! Ling Xiao Xiao terkejut dan wajahnya langsung memerah. Liu Qingyang, mata Feng Wuchen dipenuhi dengan niat membunuh. Liu Qingyang sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Kakak Feng, aku hanya bercanda. Impuls adalah iblis. Liu Qingyang berteriak sambil berlari. Miau Qingqing menutup mulutnya dan mencibir. Lalu dia berkata, Nona Ling, jangan dengarkan omong kosongnya. Ling Xiao Xiao menganggup malu-malu. Terlepas dari apakah Liu Qingyang berbicara omong kosong atau tidak, Ling Xiao Xiao juga sangat bahagia di hatinya. Xiao Xiao, Qingqing, ayo turun gunung, kata Feng Wuchen dengan tenang. Dia terdengar agak malu. Saudara Feng, apakah kita akan kembali ke Tian Su? Ling Xiao Xiao bertanya sambil memegang rat lengan Feng Wuchen, langsung memecah situasi canggung. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Ya, sebaiknya kembali lebih awal. Liu Qingyang mengikuti mereka dari jauh, tapi dia tidak berani mendekat. Dia takut Feng Wuchen akan menangkap dan memukulinya. Xiao Xiao, basis kultifasimu meningkat dengan sangat cepat. Feng Wuchen memuji sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan saudara Feng. Aku akan melangkah ke panggung Yuan dan Ling Xiao Xiao tertawa ringan. Kecepatan kultifasi Feng Wuchen sangat menakutkan. Ling Xiao Xiao sangat jelas dalam hatinya. Berbicara tentang kecepatan kultifasi, Feng Wuchen memang lebih cepat. Sebelumnya, dia masih jauh tertinggal dari Ling Xiao Xiao. Sekarang, dia hanya berjarak setengah tahap. Teknik Dewa Naga tertinggi seharusnya mampu menahan auraku. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Kemudian, dibawa kendali Feng Wuchen, aura yang dipancarkan dari tubuhnya lenyap sama sekali. Feng Wuchen selalu merasa tidak nyaman ketika kultifasinya dilihat sekilas. Nona Ling, Anda berasal dari benua itu, kan? Melihat kamu lebih muda dariku, kultifasimu sudah memasuki tahap Yuan dan Anda harus menjadi murid dari faksi besar. Kerajaan kami tidak memiliki seorang jenius yang menakutkan seperti Anda. Niao Qing Qing menebak. Hanya dari temperamen Ling Xiao Xiao, dia tahu bahwa dia bukanlah murid dari faksi biasa. N, Ling Xiao Xiao menganggupkan kepalanya dan tidak mengungkapkan terlalu banyak. Mengenai identitas Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tidak tahu. Bahkan ketika dia bertanya, dia tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Feng Wuchen tidak bertanya lagi. Saya mendengar bahwa kakak Feng sudah menjadi master Feng yang terkenal di wilayah Cloud. Saya juga ingin melihat kemampuan penciptaan artefak. Ling Xiao Xiao tersenyum manis sambil memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, akan ada peluang di masa depan. Ayo cepat berangkat. Kelompok tiga orang Feng Wuchen meningkatkan kecepatan mereka. Liu Qing yang dengan cepat mengejar mereka. Dalam tiga hari, kelompok empat Feng Wuchen telah tiba di perbatasan wilayah Cloud. Setelah melintasi perbatasan, mereka akan berada di wilayah langit. Aku belum pernah ke wilayah langit sebelumnya. Akademi Skyflame dan Sekte Terkuat Kekaisaran semuanya ada di wilayah langit. Terlebih lagi, ku dengar ibu kota Kekaisaran wilayah langit bahkan lebih kuat daripada wilayah langit. Liu Qing yang berkata dengan penuh semangat. Kakak Feng, di mana rumahmu? Miau Qing bertanya. Kota Hushuang, masih jauh. Ayo cari tempat makan dulu. Feng Wuchen tersenyum. Setelah terburu-buru selama beberapa hari, bahkan seorang kultifator realm transformasi esensi tidak dapat menahannya. Setengah jam kemudian, kelompok Feng Wuchen yang beranggotakan empat orang melangkah ke kota pengamat awan di wilayah langit. Cloud Gazing City adalah satu-satunya jalan dari wilayah cloud ke wilayah langit. Ada banyak tentara kekaisaran yang menjaga gerbang kota. Hal yang sama terjadi di daerah lain. Setelah makan dan minum sampai kenyang, kelompok empat Feng Wuchen melanjutkan perjalanan mereka. Setelah kembali ke wilayah langit, Feng Wuchen tidak sabar menunggu. Dia ingin kembali ke keluarga Feng di kota Hushuang sesegera mungkin. Namun, ketika kelompok Feng Wuchen yang terdiri dari empat orang keluar dari restoran, karena kecantikan Ling Xiao Xiao yang menakjubkan, dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya ketika dia memasuki kota. Sekarang, ada orang yang lebih berani lagi yang memblokir pintu masuk restoran. Ada banyak orang yang datang, dan mereka yang punya nyali untuk berperilaku kejam di Cloud Gazing City mungkin hanya orang-orang dari sedikit keluarga di Cloud Gazing City. Ada juga banyak penonton di jalanan. Ketiga tuan muda itu menatap lurus ke arah Ling Xiao Xiao dan terus menelan ludah mereka. Mereka tampak seperti akan menerkamnya kapan saja. Sangat cantik, sangat menarik, seorang pria berkata dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat. Ada keributan di pintu masuk restoran. Semua pandangan pria tertuju pada Ling Xiao Xiao. Merasakan tatapan ini, wajah cantik Ling Xiao Xiao langsung berubah menjadi dingin. Mata indahnya dipenuhi rasa jijik dan niat membunuh. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih perlu bertanya? Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat binatang buas mereka. Liu Qingyang berkata dengan muram. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa mereka ada di sini untuk Ling Xiao Xiao. Kalian berdua sebaiknya pergi. Aku tidak tertarik padamu. Seorang tuan muda memandang Feng Wuchen dan Liu Qingyang dengan jijik dan mencibir. Pandangannya tertuju pada Ling Xiao Xiao. Nak, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Jangan halangi aku untuk melihat keindahannya. Tuan muda lainnya mengancam. Tamparan. Begitu suara tuan muda turun, tiba-tiba terdengar tamparan keras. Jejak telapak tangan merah menyala langsung muncul di wajahnya, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tamparan ini langsung membungkam jalanan. Semua orang tercengang dan menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Tuan muda itu juga tercengang. Tuan muda itu juga tercengang. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di wajahnya. Seolah-olah dia dipukuli secara konyol. Itu, bocah itu berani memukul Tuan muda sang. Dia, dia tidak ingin hidup lagi. Tuan muda sang, tertembak. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Para penonton di jalan semuanya ketakutan dan panik. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mustahil. Kamu, kamu berani memukulku. Kamu, Tuan muda itu menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Tamparan. Tetapi sebelum Tuan muda itu menyelesaikan kata-katanya, Feng Wuchen menamparnya lagi. Suara tajam lainnya terdengar. Kekuatan yang kuat langsung menghantam Tuan muda itu ke tanah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Liu Qingyang mencibir dengan mengejek. Kamu berani memukulku. Anak nakal, Anda bosan hidup. Tuan muda itu sangat marah. Wajahnya begitu garang hingga menakutkan. Dia terlihat seperti hendak memakan seseorang. Aku memukulmu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Suaranya sangat dingin dan membawa aura pembunuh. Bunuh dia untukku. Tuan muda itu meraung dengan marah. Urat biru muncul di dahinya. Tuan muda lainnya juga berteriak dengan marah. Bunuh dua bocah ini. Tangkap mereka untukku. Pengawal di belakang Tuan muda itu menyerbu ke depan. Melihat postur mereka yang galak, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Feng Wuchen dan Liu Qingyang. Huh, biarkan saya melihat betapa kuatnya saya sekarang. Liu Qingyang mencibir mengejek. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan segera melancarkan serangan. Feng Wuchen sudah mulai bergerak. Siapapun yang berani mempunyai ide tentang Ling Xiao Xiao telah menyentuh keuntungan Feng Wuchen. Bang, bang, bang. Siapa siapa siapa? Feng Wuchen dan Liu Qingyang menyerang dengan ganas. Pengawal yang bergegas maju dikirim terbang oleh Feng Wuchen atau dibunuh oleh Liu Qingyang tanpa ampun. Metode sengit keduanya membuat takut para penonton. Banyak orang khawatir akan mendapat masalah dan melarikan diri. Dalam waktu kurang dari dua menit, puluhan pengawal tewas atau terlempar. Jalanan berantakan. Tiga tuan muda yang memimpin juga ketakutan. Ini adalah Cloud Gazing City, wilayah mereka. Apakah Feng Wuchen dan Liu Qingyang ingin mati? Meskipun mereka mengatakan demikian, para penonton di Cloud Gazing City merasa sangat lega. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi jika Anda punya nyali. Feng Wuchen berjalan ke arah tuan muda dan bertanya dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin membuat takut ketiga tuan muda itu. Hampir semua pengawalnya tewas. Hanya enam atau tujuh dari mereka yang terluka parah. Mereka mungkin tidak akan selamat. Akan aneh jika mereka tidak takut dengan cara yang begitu kejam. Bang, bang, bang. Kepulan, kepulan, kepulan. Feng Wuchen dengan cepat meninju mereka masing-masing. Kekuatan dahsyatnya membuat mereka bertiga muntah darah dan tubuh mereka terbang sejauh tujuh atau delapan meter. Kerumunan begitu ketakutan sehingga mereka berhamburan panik. Berat, kamu. Kamu tidak akan membiarkan Cloud Gazing City hidup-hidup. Seorang tuan muda meraung ngeri. Cepat, panggil jenderal Wang Kemari. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Tuan muda lainnya meraung kaget dan ketakutan. Para penonton sangat bingung. Siapakah Feng Wuchen dan yang lainnya? Mereka berani memukul tiga tuan muda Cloud Gazing City dan membunuh begitu banyak pengawal dari tiga keluarga. Mereka sama sekali tidak menganggap serius ketiga keluarga Cloud Gazing City. Tunggu jenderal Wang datang. Tak satu pun dari kalian bisa dibiarkan hidup. Tunggu saja. Tuan muda lainnya berteriak dengan marah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Feng Wuchen tidak berekspresi. Dia tidak takut sama sekali dan tidak diancam sama sekali. Segera, petinggi dari tiga keluarga mendengar berita itu dan datang. Pada saat yang sama, tentara kekaisaran yang menjaga perbatasan mengalir ke kota. Pria parubaya yang memimpin adalah jenderal Wang. Apa yang telah terjadi? Seorang kepala keluarga mengerutkan kening dan bertanya. Wajahnya sangat jelek. Dia sudah melihat banyak pengawal tewas. Ayah, mereka membunuh mereka. Itu dua bocah nakal itu. Seorang tuan muda menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Siapa yang berani berperilaku kejam di Cloud Gazing City? Teriakan marah jenderal Wang terdengar sebelum tentara datang. Jenderal Wang, itu mereka. Kedua bocah nakal itu membunuh puluhan orang dari tiga keluarga kami dan berani melukai kami. Jenderal Wang, mohon keadilan bagi kami. Seorang tuan muda buru-buru melaporkan dengan wajah muram. Huff, beraninya kamu. Jenderal Wang sangat marah. Dia berjalan dengan cepat dan sepertinya dia akan memamerkan kekuatannya. Dengan kemunculan jenderal Wang, ketiga tuan muda itu menyeringai puas. 93. Jenderal Wang benar-benar membeku di tempatnya. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh padanya. Dia tidak bergerak sama sekali, dan matanya dipenuhi ketakutan. Benar-benar melanggar hukum. Jenderal Wang, mereka pasti orang yang sangat kejam dan jahat. Tangkap mereka segera. Seorang tetua berkata dengan marah dengan suara yang dalam. Tangkap mereka. Bukankah itu akan membuat mereka lepas kendali dengan mudah? Setelah membunuh begitu banyak penjaga, mereka masih ingin hidup. Seorang kepala keluarga berkata dengan marah. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh. Jenderal Wang, mereka tidak peduli dengan nyawa manusia. Saya pikir mereka pasti penjahat kekaisaran. Orang jahat seperti itu harus dipenggal. Itu benar. Jenderal Wang. Membunuh mereka, wanita tidak bisa terhindar. Mereka harus mati. Orang jahat seperti itu, jika kita tidak membunuh mereka, akan lebih banyak orang yang mati di tangan mereka di masa depan. Mereka adalah penjahat kekaisaran. Ketiga tuan muda itu menjadi semakin bangga. Mereka menatap Feng Wuchen dan Liu Qingyang dengan mata mengejek. Seolah-olah mereka sudah bisa membayangkan akhir cerita Feng Wuchen dan Liu Qingyang. Namun, mereka sepertinya tidak menyadari ketakutan di mata Jenderal Wang. Mereka juga tidak menyadari bahwa Jenderal Wang begitu kaku hingga dia tidak bisa bergerak. Tepat ketika semua orang mengira Jenderal Wang akan menangkap Feng Wuchen dan Liu Qingyang, adegan berikut membuat mereka takut. Jenderal Wang tiba-tiba berlutut di tanah sambil berkata dengan ketakutan, Jenderal memberi salam kepada pemimpin besar. Hebat, pemimpin yang hebat. Tindakan Jenderal Wang langsung menyebabkan wajah Eselon atas ketiga keluarga berubah. Banyak prajurit yang terkejut pada awalnya, lalu mereka semua berlutut, Jenderal memberi salam kepada pemimpin besar. Para prajurit sangat terkejut, siapa sangka pemuda di depan mereka adalah pemimpin besar kekaisaran. Berita tentang kaisar yang menganugerahkan pemimpin besar telah menyebar ke seluruh kekaisaran. Namun, mereka tidak tahu siapa pemimpin besar itu. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah Feng Master. Karena pria di depan mereka adalah pemimpin hebat, maka dia pastilah Master Feng itu. Dia dot dia adalah Tuan Feng. Ketiga Tuan Muda itu sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak. Jenderal memberi salam kepada pemimpin besar. Semua orang di jalan berlutut. Pemimpin besar memimpin tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Posisinya setara dengan seorang jenderal hebat. Mereka tidak bisa tidak bersikap hormat. Kerumunan orang terkejut. Feng Master, yang namanya mengguncang Yunzu, jelas telah menyebar ke Tianzu. Kamu mengenaliku, Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap Jenderal Wang tanpa ekspresi. Jenderal Agung telah memberi perintah dan mengirim seseorang untuk membawa potret jenderal besar. Dia ingin saya menyambut jenderal besar kembali ke Tianzu. Jenderal Wang menjawab dengan gentar. Pada saat ini, Jenderal Wang hanya ingin membunuh ketiga Tuan Muda itu di tempat. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, dia hanya harus menyinggung seorang Panglima tertinggi. Bagaimana mungkin Jenderal Wang tidak mengetahui apa yang dipikirkan ketiga Tuan Muda itu? Mereka jelas ingin mengambil tindakan terhadap Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing. Ketiga Tuan Muda telah melakukan hal serupa berkali-kali di Cloud Gazing City. Kamu punya nyali. Kamu tahu bahwa Komandan Agung ada di sini secara langsung, namun kamu masih berani melawan atasanmu. Menurutku kamu semua bosan hidup. Liu Qing yang berkata dengan dingin, bertindak seolah-olah dia adalah salah satu orang favorit Komandan Agung. Aku tidak akan berani. Jenderal ini tidak tahu bahwa Panglima Besar telah tiba. Mohon maafkan kami, Komandan Agung. Jenderal Wang sangat ketakutan. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Feng Wuchen, dia sudah lama mendengar betapa menakutkannya Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia adalah Komandan Pasukan paling elit Kekaisaran. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kami, Panglima Besar. Para petinggi dari tiga klan besar semuanya berlutut. Tak perlu dikatakan betapa paniknya mereka. Menyinggung Komandan Agung adalah pelanggaran berat. Ketiga Tuan Muda itu bahkan lebih berani. Mereka sebenarnya berani menghalangi jalan Sangpang Lima Besar dan dengan tidak hati-hati ingin mencuri wanitanya. Ikat mereka bertiga dan jatuhkan mereka di gerbang kota sampai mereka pingsan. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Feng Wuchen dapat melihat bahwa Jenderal Wang memiliki hubungan tertentu dengan tiga klan besar, jadi dia tidak mempersulitnya. Ya, Jenderal Wang tidak berani ragu sama sekali. Dia buru-buru memerintahkan para prajurit untuk mengikat ketiga Tuan Muda itu. Para petinggi dari tiga klan besar tidak berani kentut. Betapapun engganya mereka, mereka hanya bisa menerimanya. Mereka akan berterima kasih kepada para dewa jika Feng Wuchen tidak menuduh mereka melakukan kejahatan yang menyinggung atasan mereka. Anda cukup beruntung bertemu dengan saya dalam suatu masalah penting. Jenderal Wang, jika mereka berani menyinggung perasaan saya lagi, bunuh mereka di tempat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya, kami akan mengikuti perintah Komandan Agung. Jenderal Wang berkata dengan hormat. Feng Wuchen tidak peduli dengan mereka. Setelah itu, mereka berempat meninggalkan Cloud Gazing City. Selamat tinggal, Komandan Agung. Jenderal Wang dan para petinggi dari tiga klan besar semuanya menghela nafas lega. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa pengejaran Feng Wuchen telah membuat khawatir pengajar negara dan pangeran Agung, tetapi Jenderal Wang sangat jelas. Feng Wuchen jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh jenderal kecil seperti mereka. Jaga ketiga putramu di masa depan. Jika mereka menyinggung Anda lagi, jangan salahkan jenderal ini karena tidak memperhitungkan hubungan kita di masa lalu. Huff. Jenderal Wang berteriak dengan marah. Untungnya, Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah tersebut. Kalau tidak, Jenderal Wang akan berada dalam masalah besar. Ketiga pemimpin klan merasa tertekan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Anda tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya Komandan Agung itu. Dia akan kembali ke Tianzu kali ini. Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui betapa menakutkannya Komandan Agung itu. Jenderal Wang berteriak dengan marah. Dia menatap tajam ke arah ketiga pemimpin klan dan pergi dengan marah. Setelah Jenderal Wang pergi bersama para prajurit, orang-orang di jalan masih terkejut. Feng Wuchen dan tiga lainnya meninggalkan Cloud Gazing City dan bergegas ke kota Ushuang. Feng Wuchen tidak tega berdebat dengan tiga klan besar kota Cloud Gazing. Dia hanya ingin kembali ke keluarga Feng untuk melihat kekuatan mereka saat ini dan situasi yang mereka hadapi. Apakah barang-barang yang ditinggalkan Feng Wuchen membantu keluarga Feng tumbuh lebih kuat? Feng Wuchen sangat ingin tahu apakah Akademi Api Langit menepati janjinya untuk melindungi keluarga Feng selama satu tahun, apakah keluarga Mo dan keluarga Huang Fu diam-diam mengambil tindakan, apakah klan Tianyun ikut campur, dan seterusnya. Singkatnya, Feng Wuchen ingin mengetahui segalanya tentang keluarga Feng. Apa yang membuat saudara Feng begitu cemas? Saudara Feng tampaknya sangat khawatir. Liu Qing yang mengerutkan kening. Sepanjang jalan, dia dapat melihat bahwa Feng Wuchen sedang linglung dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Miao Qing Qing juga bisa melihatnya, tapi mereka tidak bertanya. Ling Xiao Xiao mengikuti di belakang Feng Wuchen dengan patut tanpa rasa khawatir sedikitpun. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan sisi Feng Wuchen. Setelah tiga hari perjalanan terus-menerus, Feng Wuchen dan tiga lainnya akhirnya tiba di kota Ushuang. Kota yang familiar, lingkungan yang familiar, dan gerbang kota yang familiar semuanya tercetak di mata Feng Wuchen. Sudah hampir setahun, akhirnya aku kembali. Aku ingin tahu apakah ayah dan ibu baik-baik saja. Feng Wuchen sangat gembira saat segala macam pikiran muncul di benaknya. Disinilah saudara Feng dibesarkan. Kota Ushuang ini mirip dengan kota Luantian kami. Liu Qing yang bergumam sambil melihat sekeliling. Ini sangat hidup. Miao Qing Qing menganggup dan tersenyum. Saudara Feng, kamu belum kembali selama setahun. Kamu pasti melewatkannya, bukan? Ayo masuk kota. Ling Xiao tersenyum gembira. Setelah hampir setahun tidak kembali, kota Ushuang tidak banyak berubah. Masih sama. Kotanya tidak berubah, tetapi Feng Wuchen, yang berusaha keras selama hampir setahun, mengalami perubahan besar. Temperamennya menjadi lebih dewasa dan mantap. Dia tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan seperti tahun lalu. Dia lebih ulet dan percaya diri. Berdiri di depan gerbang kota, Feng Wuchen menekan kegembiraan dan antisipasi di dalam hatinya dan memimpin untuk memasuki kota. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Hei, apa kamu melihatnya? Tampaknya itu adalah Tuan Muda Ketiga Klan Feng. Dan wanita cantik itu, bukankah dia Nona Ling yang mengikuti Tuan Muda Ketiga saat itu? Mereka benar-benar mirip. Mungkinkah itu Tuan Muda Ketiga? Tuan Muda Ketiga Feng Klan. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Tuan Muda Ketiga Klan Feng menghilang selama setahun. Anda mungkin salah lihat. Saat berjalan di jalan, banyak orang merasa Feng Wuchen sangat mirip dengan Tuan Muda Ketiga Klan Feng, tetapi mereka tidak yakin. Beberapa menit kemudian, kelompok Feng Wuchen yang beranggotakan empat orang tiba di depan kediaman Klan Feng. Kakak Feng, apakah ini rumahmu? Lumayan, kata Liu Qing yang sambil tersenyum. Klan Feng memang tumbuh lebih kuat. Ayah dan yang lainnya semuanya selamat dan sehat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Melalui aura mereka, Feng Wuchen dapat memastikan bahwa Feng Zheng Kiong dan yang lainnya dalam keadaan selamat dan sehat. Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Di depan kediaman Klan Feng, dua penjaga secara tidak sengaja melihat kelompok empat orang Feng Wuchen. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tercengang. Apakah, apakah itu Tuan Muda Ketiga? Salah satu penjaga bertanya dengan ragu. Sepertinya begitu. Dan nonaling, penjaga lainnya menganggup dengan bingung. Itu benar, itu Tuan Muda Ketiga, itu Tuan Muda Ketiga. Penjaga itu menjadi bersemangat dan segera berlari. Tuan Muda Ketiga, apakah itu benar-benar kamu? Apa aku salah melihat? Feng Wuchen tersenyum bahagia. Ini aku, aku kembali. Itu benar-benar Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga telah kembali. Penjaga yang berdiri di depan pintu sangat bersemangat. Dia segera bergegas masuk ke dalam kediaman dan berteriak. Patriark. Nyonya. Ketiga. Tuan Muda Ketiga telah kembali. Tuan Muda Ketiga telah kembali. Di aula Klan Feng, wajah Feng Zheng Kiong sangat jelek. Feng Kianyang dan tetua lainnya juga sama. Orang tua itu, Mokun, ingin memaksa Klan Feng kita untuk mengambil tindakan. Begitu kita mengambil tindakan, Klan Mo dan Klan Huangfu akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Klan Feng kita. Namun jika kita tidak mengambil tindakan, pavilion seribu harta karun akan dihancurkan dan kakak Yu akan terlibat. Feng Zheng Kiong berkata dengan muram. Feng Kianyang berkata dengan suara yang dalam, pasti merupakan ide Mokun agar klan yang mengincar klan Lin. Jika pavilion seribu harta karun dihancurkan, Klan Feng kita tidak akan bisa bertahan lama. Mokun, rubah tua itu, menjadi semakin arogan dengan dukungan Klan Huangfu. Tinggal kurang dari sebulan lagi. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, setelah waktunya habis, tanpa perlindungan Akademi, Klan Huangfu dan Klan Mo akan tetap menyerang kita. Akademi tidak akan bisa melakukannya. Menahan tekanan Klan Tianyun, Feng Yunsan menghela nafas tanpa daya. Akibatnya, Klan Feng berada dalam situasi berbahaya. Tidak ada jalan keluar. Saat mereka merasa marah dan khawatir, teriakan gembira penjaga itu datang dari luar aulah. Chen Er sudah kembali. Wajah Feng Zheng Kiong tiba-tiba berubah dan langsung dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru berlari keluar aulah. Apakah Tuan Muda Ketiga sudah kembali? Feng Kianyang dan yang lainnya mengikutinya keluar. Kakak ketiga sudah kembali. Itu hebat. Kakak ketiga kembali. Feng San dan Feng Yuan bergegas keluar ruangan dengan gembira. Teriakan penjaga itu menggema di seluruh kediaman Klan Feng. Semua orang bergegas keluar, termasuk junior yang seumuran. Chen Er, Xiao Qing Qing menangis bahagia. Dia berlari dan berteriak. Dalam waktu kurang dari satu menit, seluruh Klan Feng berkumpul di halaman Klan Feng. 94. Chen Er, itu benar-benar Chen Er. Sekilas Xiao Qing Qing mengenali putranya. Dia berlari sambil menangis bahagia dan memeluk Feng Wu Chen. Kakak ketiga, Feng Yuan dan Feng Zan juga bergegas keluar. Tuan Muda Ketiga benar-benar kembali. Semua orang di keluarga Feng sangat gembira. Banyak orang menangis bahagia. Ibu, mata Feng Wu Chen memerah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menahan dampak cinta keluarga. Xiao Qing Qing menangis, biarkan ibu memperhatikannya. Bibi Xiao, Ling Xiao Xiao menyapa dengan patuh. Xiao Xiao, kamu juga kembali. Itu hebat. Kamu menjadi lebih cantik lagi. Xiao Qing Qing sangat gembira. Dia memeluk Ling Xiao lagi, memperlakukan Ling Xiao seperti putrinya sendiri. Bibi Xiao, kami adalah teman kakak Feng. Saya Liu Qingyang, dan dia adalah Miau Qing Qing. Liu Qingyang dan Miau Qing Qing juga menyapa. Xiao Qing Qing mengangguk senang. Dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya selama setahun. Ayah, lebih tua, Feng Wu Chen memandang Feng Zeng Xiong dan menyapanya dengan gembira. Senang kamu kembali, Feng Zeng Xiong berkata dengan penuh semangat. Melihat Feng Wu Chen kembali dengan selamat, ada bekas air mata di matanya. Paman Feng. Tiga sesepuh. Liu Qingyang dan Miau Qing Qing menyapa dengan hormat. Setelah Feng Wu Chen memperkenalkan Liu Qingyang dan Miau Qing Qing, semua orang memasuki Aula Utama. Setelah Feng Wu Chen kembali, Xiao Qing Qing secara pribadi menyiapkan jamuan makan. Semua orang di keluarga Feng dengan senang hati menyibukkan diri. Di Aula Utama, Feng Zeng Xiong bertanya tentang situasi Feng Wu Chen tahun ini. Selain masalah jenderal dan Tuan Feng, Feng Wu Chen dengan kasar menjelaskan semuanya. Liu Qingyang juga menduga bahwa Feng Wu Chen sengaja menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Alam transformasi asal tingkat ke-9. Dia hampir mengejar ayah. Feng Zeng Qiong sangat terkejut. Dia tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultifasi Feng Wu Chen. Hanya dalam satu tahun, budidaya Feng Wu Chen telah melampaui para tetua dan menjadi ahli terkuat kedua di klan Feng. Feng Wu Chen telah menarik kembali auranya, jadi tidak ada yang bisa melihat tingkat kultifasinya secara pasti. Jika bukan karena Feng Zeng Xiong yang bertanya, tidak akan ada yang tahu bahwa Feng Wu Chen telah menjadi begitu kuat. Para eselon atas klan Feng terkejut saat mereka menatap Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Tuan muda ketiga, rana alkimia Anda tampaknya telah mencapai kelas 3, dan kekuatan jiwa Anda cukup kuat. Feng Qiyanyang berkata dengan kaget. Mata tuannya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ini memang alam tahap ketiga. Mendesis. Para eselon atas klan Feng terkejut sekali lagi saat mereka semua tersentak. Alkemis kelas 3. Klan Feng menghasilkan alkemis kelas 3. Tuan muda ketiga telah mencapai level alkemis kelas 3. Orang-orang di luar aulah sangat terkejut hingga mereka mulai bersorak dengan keras. Feng Zeng Qiyong juga tertawa gembira. Feng Zeng Qiyong sangat jelas apa arti keberadaan alkemis kelas 3. Peningkatan mengerikan Feng Wu Chen melampaui ekspektasi klan Feng. Dalam waktu kurang dari setahun, Feng Wu Chen mengalami pertumbuhan yang mengejutkan. Entah berapa banyak orang yang hanya bermimpi bisa mengejarnya. Kalau begitu, kita bisa merekrut lebih banyak orang. Feng Zeng Qiyong berkata dengan gembira seolah dia melihat harapan. Rekrut. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya dengan serius, Ayah, apa yang terjadi? Ceritakan tentang situasi klan Feng dan situasi klan Mo. Mendengar ini, Feng Zeng Qiyong menghela nafas dan berkata dengan serius, situasi kita cukup berbahaya sekarang. Jika Anda tidak meminta akademi untuk melindungi klan Feng kita selama setahun, saya khawatir klan Feng kita sudah lama hancur. Mendengar ini, wajah Feng Wu Chen menjadi dingin, tapi dia tidak menyelah. Feng Zeng Qiyong kemudian memberitahu Feng Wu Chen semua yang terjadi di kota Wushuang selama setahun terakhir. Klan yang menentang klan Lin, dan klan Mo menentang pavilion Wan Bao. Klan Mo mencoba mengisolasi klan Feng dan memaksa kami untuk mengambil tindakan. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Zeng Qiyong berkata dengan suara rendah, Benar. Setelah Mo Kun menerobos ke alam inti primal, terjadi pertempuran terus-menerus selama enam bulan terakhir. Klan Huang Fu bahkan membantu guru yang menerobos ke alam inti primal. Dalam enam bulan terakhir, ini juga berkat bantuan akademi, tapi waktu yang tersisa tidak banyak. Jadi klan Feng berada dalam situasi berbahaya. Pantas saja saudara Feng kembali dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia juga menduga klan Mo akan mengambil tindakan, kata Liu Qingyang dengan sungguh-sungguh. Bahaya yang dibicarakan oleh saudara Feng seharusnya adalah klan Tianyun, kata Miao Qingqing. Feng Wu Chen berkata, klan Tianyun adalah klan terkuat di kekaisaran. Bahkan kekaisaran pun harus mewaspadai mereka. Jika perang benar-benar pecah, kekaisaran mungkin tidak dapat mengalahkan klan Tianyun. Namun, kami tetap tidak bisa mengalahkannya. Saya tidak tahu apakah klan Tianyun akan ikut campur. Lagipula, Molingar sudah menjadi murid klan Tianyun. Klan Huangfu sudah tidak berdaya menghadapi mereka, apalagi klan Tianyun. Bahkan akademi tidak akan berani melindungi klan Feng. Feng Qianyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah jeda, Feng Qianyang melanjutkan, namun, dengan status tuan muda ketiga sebagai alkemis kelas tiga, itu sudah cukup untuk menekan klan Mo. Ayah, ketua, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Ayah tinggal menunggu ulang tahunnya yang kelima puluh. Selama klan Huangfu tidak mengambil tindakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Feng Wuchen tersenyum tipis, sepertinya tidak terlalu khawatir. Sejujurnya, Feng Wuchen tidak terlalu peduli dengan klan Huangfu. Ancaman terbesar adalah klan Tianyun. Saudara Feng benar, ulang tahun paman Feng lebih penting, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Feng Zheng Qiong mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, Chen Er kembali hari ini. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak menyenangkan untuk saat ini. Perjamuannya hampir selesai. Chen Er, minumlah bersamaku. Jelas sekali bahwa Feng Zheng Qiong sangat senang dengan kembalinya Feng Wuchen, dan ada perasaan lega yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Di bawah asuhan Xiao Qingqing dan putranya, perjamuan segera disiapkan. Klan Feng sangat gembira saat mereka menyambut Feng Wuchen bersama. Feng Wuchen biasanya tidak minum, tetapi hari ini dia membuat pengecualian dan minum beberapa gelas bersama Feng Zheng Qiong. Dari beberapa gelas wine ini, Feng Wuchen bisa merasakan pahitnya Feng Zheng Qiong selama bertahun-tahun. Bagi klan Feng, Feng Zheng Qiong telah melakukan yang terbaik dan diam-diam menanggung penderitaan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kedamaian yang dimiliki klan Feng saat ini. Ayah, secangkir anggur ini untukmu. Selama bertahun-tahun, ayah telah memikul semua masalah besar dan kecil klan Feng. Yang ingin aku katakan adalah aku akan membantumu di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyakiti sehelai rambut pun dari klan Feng. Feng Wuchen mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, kata-kata ini dipenuhi dengan rasa hormat yang dimiliki Feng Wuchen terhadap ayahnya. Bagus-bagus-bagus. Feng Zheng Qiong tergerak ketika mendengar ini. Meskipun dia adalah pria yang memiliki semangat gigih, dia tidak dapat menekan dampak cinta keluarga saat ini. Matanya memerah saat dia berkata, Chen Er sudah dewasa. Chen Er sudah benar-benar dewasa. Dia pasti mengalami banyak hal di tahun ini. Xiao Qingqing berkata dengan emosional. Dia merasa kasihan pada Feng Wuchen dan terus menyeka air matanya. Semua orang di klan Feng merasa bersyukur. Banyak orang menyeka air mata mereka, dan pelayannya, Xiao Lan, terus menangis. Yo, hari apa hari ini? Klan Feng sangat hidup. Tepat ketika semua orang di klan Feng tersentuh, tawa aneh terdengar dari luar pintu. Semua orang menoleh. Feng Zheng Qiong mengerutkan kening dan bertanya, Yang Zhong Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang datang adalah salah satu petinggi klan Yang, Yang Zhong Tian. Dia berusia awal empat puluhan dan budidayanya berada di alam transformasi asal tingkat ke sembilan. Tentu saja, juga dengan bantuan klan Huang Fu dia berkultivasi hari ini. Dengan budidayanya, selain Feng Zheng Qiong, tidak ada seorang pun di klan Feng yang bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, Feng Zheng Qiong tidak berani bertindak gegabuh. Karena itu, Yang Zhong Tian menjadi sangat arogan selama setengah tahun terakhir. Dengan bantuan klan Mo dan klan Huang Fu, dia tidak menganggap serius klan Feng sama sekali. Sekarang waktu akademi untuk melindungi klan Feng semakin dekat, dia datang ke klan Feng dengan lebih arogan. Kepala klan Feng, aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa klan Feng tidak punya banyak waktu lagi. Namun, tampaknya kamu hidup cukup nyaman. Yang Zhong Tian mencibir. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, pergilah. Klan Feng tidak menyambutmu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yang Zhong Tian. Mendengar suara suam-suam kuku ini, tatapan dingin Yang Zhong Tian langsung menyapu. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat siapa orang itu. Feng Wuchen. Yang Zhong Tian memandang Feng Wuchen dengan kaget. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan tahu siapa orang itu. Kapan Feng Wuchen kembali? Dia telah menghilang selama hampir setahun. Selain klan Feng, tidak ada yang tahu kemana Feng Wuchen pergi. Apakah kamu terkejut melihatku? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Begitu, perjamuan ini untuk menyambut tuan muda ketiga klan Feng. Yang Zhong Tian mencibir, satu lagi telah kembali ke pengadilan kematian. Kemunculan Feng Wuchen jelas merupakan istirahat yang baik bagi klan Yang dan klan Mo. Feng Wuchen selalu menjadi duri di pihak klan Yang dan klan Mo. Feng Wuchen sebelumnya menunjukkan kecepatan kultivasi yang mengerikan. Kedua klan tersebut sangat mengkhawatirkan pertumbuhan Feng Wuchen dan selalu ingin menyingkirkan Feng Wuchen. Pengadilan mati. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Feng Wuchen mencibir. Yang Zhong Tian mencibir, Tuan muda ketiga, saya tidak bertemu Anda selama setahun dan Anda menjadi sangat sombong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, klan Yang bukan lagi klan Yang dari tahun lalu. Anda telah datang kembali tepat pada waktunya untuk membalaskan dendam Tuan muda tertua. Jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Mata dinginnya menyapu dan seketika, Yang Zhong Tian gemetar ketakutan. Tatapan yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya aku takut dengan bocah ini. Yang Zhong Tian terkejut. Dia belum pernah melihat tatapan dingin yang tanpa emosi manusia. Yang Zhong Tian tidak takut. Dia segera menenangkan diri dan berkata dengan nada menghina, Huff. Bahkan ayahmu tidak berani melakukan apapun padaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, Tetapi jika aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Tuan muda ketiga mempunyai mulut yang besar, Yang Zhong Tian berkata dengan nada menghina. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aduh. Dalam sekejap, Feng Wuchen muncul di depan Yang Zhong Tian. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Skill gerakan macam apa itu? Feng Zheng Xiong terkejut. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sangat cepat. Semua orang di klan Feng tercengang. Tidak ada yang tahu jenis keterampilan gerakan apa yang digunakan Feng Wuchen. Mereka baru menyadarinya ketika Feng Wuchen muncul di depan Yang Zhong Tian. Saudara Feng, sepertinya ini adalah keterampilan gerakan. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia terkejut karena Feng Wuchen mengetahui keterampilan gerakan yang begitu menakutkan. 95. Teknik gerakan Chen R sangat menakutkan. Sepertinya sama dengan delapan pria misterius. Feng Zheng Qiong mengerutkan kening saat memikirkan delapan pria misterius yang muncul di Tian Zhu baru-baru ini. Delapan pria misterius itu sangat kuat dan teknik gerakan mereka sangat mengesankan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Itu persis sama dengan teknik gerakan Feng Wuchen. Tidak ada yang tahu siapa mereka, dan delapan orang misterius itu jarang muncul. Mungkinkah Chen R ada hubungannya dengan mereka? Feng Zheng Qiong menebak tapi dia tidak yakin. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Yang Zhong Tian ketakutan sejenak. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tidak masuk akal, Yang Zhong Tian sangat marah karena dia merasa ditipu oleh Feng Wuchen. Wajahnya berubah ganas saat dia menyalurkan energi asal sejatinya dan melayangkan pukulan. Feng Wuchen mengelak dengan kecepatan yang mengejutkan dan segera menggunakan tangan kanannya untuk meraih leher Yang Zhong Tian dan mengangkatnya. Bagaimana ini mungkin? Yang Zhong Tian kembali terkejut. Kecepatan Feng Wuchen terlalu menakutkan dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Ini bukan apa-apa. Apa yang membuat Yang Zhong Tian semakin ketakutan adalah dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Feng Wuchen dengan budidaya alam transformasi asal tingkat ke-9. Seberapa menakutkan kekuatan Feng Wuchen? Pada saat ini, Yang Zhong Tian sepertinya menyadari sesuatu. Dia menyesal masuk ke keluarga Feng. Chen Er sangat kuat. Feng Zheng Kiong tidak percaya saat dia berdiri dengan kaget. Feng Qianyang dan para tetua lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Dalam sekejap, Feng Wuchen mengangkat Yang Zhong Tian yang kuat. Seluruh keluarga Feng terkejut. Apakah kamu tahu konsekuensi dari berperilaku buruk di keluarga Feng? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Aura dinginnya membuat orang gemetar. Bajingan, Yang Zhong Tian sangat marah. Energi asal sejati di tubuhnya meledak. Lampu hijau menyala dan embusan angin bertiup. Saat Yang Zhong Tian meledak dengan seluruh kekuatannya, mata Feng Wuchen bersinar dengan kejam. Dia kemudian menghancurkan Yang Zhong Tian ke tanah. Yang Zhong Tian bahkan lebih ketakutan dan wajahnya menjadi kusam. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Feng Wuchen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia dihempaskan ke tanah oleh Feng Wuchen dan Yang Zhong Tian tercengang. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuatkah bocah ini? Yang Zhong Tian terkejut. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia masih tidak bisa melawan kekuatan kasar Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat tangan kanannya dan meninju. Ledakan. Puh. Tinju kanannya mendarat di dada Yang Zhong Tian dan terjadi ledakan keras. Kekuatan kekerasan dan ganas menyebabkan Yang Zhong Tian mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan menyebar ke tanah dan retakan muncul di tanah halaman. Hai. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen menyebabkan seluruh klan Feng menghirup udara dingin saat wajah mereka menjadi pucat. Ketiga. Kekuatan Tuan Muda Ketiga sangat menakutkan. Dia membuat seniman bela diri tingkat transformasi asal tingkat ke sembilan memuntahkan darah dengan satu pukulan. Sangat kuat, Yang Zhong Tian bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Satu pukulan sudah cukup untuk membuat seorang seniman bela diri di alam transformasi asal tingkat ke sembilan memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Generasi muda klan Feng, Feng Tianlei, Feng Xuan, dan yang lainnya tercengang. Kita harus tahu bahwa Feng Wuchen hanya berada di alam transformasi asal tingkat ke sembilan. Pada tingkat kultivasi yang sama, Feng Wuchen memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kamu terlalu lemah, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengangkat tinjunya dan hendak memukul lagi. Ekspresi Yang Zhong Tian berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cemas meraung, Feng Wuchen, jika kamu berani membunuhku, tunggu saja sampai perang dimulai. Chen Er, hentikan. Ekspresi Feng Zheng Kiong berubah saat dia dengan cepat berteriak untuk menghentikan Chen Er. Feng Qianyang dan yang lainnya juga terkejut. Jika Feng Wuchen membunuh Yang Zhong Tian, perang pasti akan pecah lebih awal. Ledakan. Puh. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan ancaman Yang Zhong Tian. Dia memukul dengan keras. Tinju itu dengan cepat membesar di mata Yang Zhong Tian. Dia putus asa. Dia tahu bahwa Feng Wuchen tidak akan berbelas kasihan. Setelah itu, terjadi ledakan keras. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, membunuh Yang Zhong Tian di tempat. Kekuatan kekerasan menyebar ke tanah. Tanah tempat Yang Zhong Tian berdiri segera ambruk. Kerikil tergagap dan retakan yang semula ada mulai menyebar ke segala arah. Dengan satu pukulan, Yang Zhong Tian tidak bisa mati lagi. Dalam kehidupan Yang Zhong Tian, penyesalan terbesarnya adalah masuk ke klan Feng hari ini dan secara kebetulan bertemu Feng Wuchen ketika dia kembali. Yang Zhong Tian tidak percaya Feng Wuchen berani membunuhnya. Bukankah Feng Wuchen takut klan Mo dan klan yang akan bergandengan tangan menyerang klan Feng? Bukankah dia takut situasi akan memburuk dan klan Huang Fu akan turun tangan? Tidak ada yang tahu apakah Feng Wuchen takut atau tidak. Feng Zheng Xiong, yang ingin menghentikan Yang Zhong Tian, benar-benar tercengang. Feng Qian Yang, Xiao Qing Qing, dan yang lainnya juga sama. Halaman klan Feng menjadi sunyi saat semua mata tertuju pada Feng Wuchen. Mereka tidak dikejutkan oleh keganasan Feng Wuchen, tetapi oleh kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan. Klan Feng sudah mengetahui keganasan Feng Wuchen. Kalau tidak, dia tidak akan mematahkan kaki junior klan yang setahun yang lalu. Yang, Yang Zhong Tian is dead. Dia membunuh seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Semua orang di klan Feng memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Chen Er bahkan tidak perlu menggunakan Yuan sejatinya untuk membunuh seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuatkah Chen Er? Feng Zheng Xiong sangat terkejut. Kekuatan pukulan kedua Feng Wuchen jelas sangat menakutkan. Feng Qian Yang dan yang lainnya bisa melihatnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memasang ekspresi terkejut seperti itu. Kekuatan sejati Tuan Muda Ketiga mungkin telah melampaui kepala klan. Ini terlalu menakutkan. Dia menjadi sangat menakutkan hanya dalam satu tahun. Siapa sebenarnya Tuan-Tuan Muda Ketiga? Feng Qian Yang sangat yakin. Pada saat yang sama, dia semakin penasaran tentang betapa menakutkannya Tuan Feng Wuchen. Jika dia bukan master yang sangat menakutkan, bagaimana dia bisa mengolah Feng Wuchen ke tingkat yang begitu menakutkan hanya dalam satu tahun. Setelah membunuh Yang Zong Tian, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api hijau langsung menelan mayat Yang Zong Tian. Setelah beberapa saat, terbakar menjadi abu. Xiao Qingqing berpikir dalam hati, kekuatan Chen Er sangat kuat. Yang Zong Tian bahkan tidak bisa melawan di depan Chen Er. Tingkat kultifasi Chen Er jauh di atas alam transformasi asal tingkat ke-9. Bagaimana Chen Er berkultifasi? Dalam satu tahun ini, bahkan Ling Xiao Xiao pun terkejut. Dia memiliki kekuatan besar untuk mengasuhnya hingga mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Feng Wuchen mengandalkan dirinya sendiri dan berhasil menyusulnya hanya dalam satu tahun. Bagaimana mungkin Ling Xiao Xiao tidak terkejut? Ling Xiao Xiao telah melihat banyak orang jenius, tetapi hanya sedikit yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Namun, dia masih dibayangi di depan Feng Wuchen. Saudara Feng semakin kuat, Ling Xiao Xiao tersenyum bahagia di dalam hatinya. Dia sangat bahagia untuk Feng Wuchen. Ayah, terkadang terlalu banyak toleransi hanya akan membuat musuh menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Jika kita lebih kejam sejak awal, apakah Yang Zong Tian punya nyali untuk datang ke klan Feng dan berperilaku kejam? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Feng Zeng Xiong, Feng Wuchen tersenyum tipis. Ayah, sejak aku kembali, biarkan aku yang menangani masalah kecil ini. Kamu bisa menunggu perayaan ulang tahunmu. Aku mendengar dari Xiao Xiao bahwa dia telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Xiao Xiao terlalu baik. Feng Zeng Xiong tersenyum bahagia. Dia melihat Feng Wuchen telah benar-benar dewasa dan mampu berbagi beban klan untuknya. Dia merasa bersyukur dan bangga. Suamiku, Chen Er sudah dewasa. Kamu bisa tenang sekarang. Kita juga harus percaya pada kemampuan Chen Er. Xiao Qing Qing tersenyum. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Orang tua mana di dunia ini yang tidak ingin putranya menjadi naga atau burung phoenix? Huh, lupakan saja. Feng Zeng Xiong menghela nafas. Chen Er, mulai hari ini dan seterusnya, semua urusan klan Feng akan diserahkan padamu. Aku akan menikmati hidupku dengan tenang. Feng Zeng Xiong benar-benar tidak berdaya mengenai masalah antara klan Huang Fu dan klan Mo. Mungkin jika dia menyerahkannya kepada Feng Wu Chen, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Kakak Feng benar-benar anak yang berbakti. Berbeda denganku, yang selalu menentang ayahku dan menimbulkan masalah di mana-mana. Ayahku harus membereskan kekacauan itu. Liu Qing Yang tersenyum pahit. Dibandingkan dengan Feng Wu Chen, dia merasa malu. Xiao Qing Qing tersenyum. Qing Yang, jika kamu bisa berpikir seperti ini, itu berarti kamu berbakti. Jika ayahmu mengetahui hal ini, dia akan sangat bersyukur. Liu Qing Yang berterima kasih, terima kasih, Bibi Xiao. Saya tidak akan mengecewakan ayah saya. Tetua Agung, kalian bisa berkultivasi dengan damai. Saya telah memurnikan pil isolasi mistik dalam jumlah besar. Itu cukup untuk membuat klan Feng menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen terus tersenyum. Semua orang di klan Feng sangat gembira saat mereka bersorak. Setelah itu, Feng Wu Chen memberikan teknik soverein fisik kepada Feng Zeng Xiong. Selama seseorang menjadi anggota klan Feng, mereka bisa mengolahnya. Ia juga menjelaskan manfaat soverein fisik. Teknik yang kuat membuat semua orang di klan Feng sangat bersemangat. Setelah jamuan makan, Feng Zeng Xiong dan tetua lainnya berdiskusi dengan Feng Wu Chen di aula utama. Sepertinya mereka benar-benar akan menyerahkan klan Feng kepada Feng Wu Chen. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Yang Zhong Tian telah keluar selama sehari dan belum kembali. Klan yang sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Zhong Tian sudah keluar selama sehari dan masih belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Kata tetua Yang San dengan cemas. Dia merasa tidak nyaman. Tetua Agung, jangan khawatir. Dengan budidaya Zhong Tian di alam transformasi asal tingkat ke-9, selain Feng Zeng Xiong, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Bahkan Feng Zeng Xiong pun tidak akan berani bergerak. Patriark Yang King Yun sangat yakin. Dengan kekuatan klan yang saat ini, itu sudah cukup untuk sejajar dengan klan Feng. Apalagi ada juga klan Mo dan klan Huang Fu. Yang King Yun percaya bahwa Feng Zeng Xiong tidak akan berani mengambil tindakan. Yang San mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua masih khawatir. Pak Tua sangat yakin ketika Zhong Tian menangani sesuatu. Tapi dia sudah keluar selama sehari dan masih belum kembali. Ini bukan gaya Zhong Tian. Patriark, saya mendengar seseorang melihat Feng Wu Chen dan wanita misterius itu. Tetapi mereka tidak yakin. Mereka hanya mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan Feng Wu Chen. Seorang eselon atas berkata dengan hormat. Mendengar ini, Alis Yang King Yun bergedut dan berkata dengan terkejut, Feng Wu Chen, bocah itu, sudah kembali. Dia menghilang selama setahun. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Eselon atas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Bagus jika bocah itu kembali. Dia adalah harapan klan Feng. Selama dia tersingkir, klan Feng akan hancur total. Yang King Yun berkata dengan kejam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini mempunyai firasat buruk. Patriark, kirim seseorang ke klan Feng besok untuk menyelidiki dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Zhong Tian, dan, kata Yang San dengan sungguh-sungguh. 96. Apa yang King Yun dan yang lainnya tidak tahu adalah Yang Zhong Tian tidak akan pernah kembali ke klan Yang. Pada hari kedua, ketika Feng Wu Chen bangun dari sesi kultifasinya, klan Yang telah mengirim orang ke sana. Jumlahnya cukup banyak. Pemimpinnya adalah eselon atas klan Yang, Yang Chong, yang berada di alam transformasi asal tingkat ketujuh. Dia telah membuat keributan di depan kediaman klan Feng sejak pagi hari. Feng Wu Chen berencana untuk sarapan bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ketika dia mendengar keributan di pintu masuk. Ada keributan apa di pintu masuk? Liu Qing yang menoleh dengan bingung. Feng Wu Chen berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Tuan Muda Ketiga, Yang Chong dari klan yang telah membawa orang ke sini untuk menimbulkan masalah. Penjaga klan Feng melaporkan dengan hormat. Yang klan, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia menduga mereka ada di sini untuk Yang Zhong Tian dan berkata, biarkan mereka masuk. Tuan Muda Ketiga tidak akan berpikir untuk membunuh orang lagi, kan? Penjaga itu diam-diam ketakutan. Dia tidak banyak berpikir dan berlari keluar setelah menjawab. Feng Zheng Kiong, Pergi dari sini. Yang Chong meraung. Sekelompok orang bergegas masuk. Apakah kamu seekor anjing? Mengapa kamu berteriak begitu keras? Apakah Anda takut orang lain tidak dapat mendengar Anda? Liu Qing yang memarahi. Nak, Apakah tamu? Yang Chong berteriak dengan marah. Namun, dia tercengang saat melihat seseorang. Feng Wu Chen. Yang Chong sedikit terkejut. Dia menatap selama beberapa detik dan yakin itu adalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melirik Yang Chong. Dia tidak pernah menyukai Yang Chong. Ia berkata dengan acu-ta'acu, bahkan kalian bisa mencapai alam transformasi asal tingkat ketujuh. Sepertinya tingkat kultivasi yang Tian berada di atas kalian. Apa yang ingin kalian lakukan dengan datang ke klan Fengku pagi-pagi sekali? Huff, Panggil ayahmu keluar. Yang Chong berkata dengan nada meremehkan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah ayahku seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Jika tidak ada yang lain, enyahlah. Klan Feng tidak menyambutmu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Berat, izinkan aku bertanya padamu. Yang Chong Tian datang ke klan Feng kemarin dan tidak kembali. Di mana dia, Yang Chong menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wu Chen sampai mati dan bertanya dengan marah. Liu Qingyang mengangkat bahu dan mencibir, saya tahu itu karena dia. Tapi kemana dia pergi tidak ada hubungannya dengan kita. Feng Wu Chen menunjuk ke tanah dan berkata, abu ini adalah milik Yang Chong Tian. Apa? Ekspresi Yang Chong dan yang lainnya berubah drastis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada tanda-tanda perkelahian di halaman klan Feng. Tanahnya runtuh. Aku hampir lupa. Itu benar, itu Yang Chong Tian. Kemarin, klan Feng datang untuk berperilaku kejam. Lalu, dia mati. Liu Qingyang mencibir. Tidak masuk akal. Beraninya kamu membunuh saudara Yang Chong Tian. Aku akan membantai kalian semua. Seorang pria berteriak dengan marah. Lebih dari sepuluh orang mengerumuni. Yang Chong tidak menghentikannya, tapi dia juga tidak bergerak. Sepertinya dia punya niat lain. Dengan sampah sepertimu, Liu Qingyang berkata dengan nada meremehkan. Mencari kematian, mata indah Miau Qingqing bersinar karena kedinginan. Dia menyerang bersamaan dengan Liu Qingyang. Desir, 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 desir. Keduanya sangat cepat. Kemanapun mereka lewat, cahaya pedang bersinar dan darah berceceran. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 13 penjaga klan yang terbunuh. Feng Wu Chen bahkan tidak perlu bergerak. Serangan Liu Qingyang dan Miau Qingqing sama kejamnya. Bahkan penjaga klan Feng pun terkejut. Belum lagi Liu Qingyang, mereka benar-benar tidak menyangka Miau Qingqing yang pendiam begitu menakutkan. Wajah Yang Chong muram. Aura pembunuhnya melonjak. Meskipun lebih dari 10 penjaga klan yang terbunuh, dia menahannya dan tidak bergerak. Dia memelototi Feng Wu Chen dan berkata dengan marah, klan Feng membunuh begitu banyak anggota klan Yangku. Aku akan melaporkan hal ini kepada kepala klan. Klan Yang dan klan Feng Wu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Tunggu saja kematianmu. Sama-sama kapan saja, Feng Wu Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hah, Yang Chong berteriak dengan marah. Dia menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan berbalik untuk pergi. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Berhati-hatilah agar tidak jatuh saat kamu keluar. Liu Qingyang mencibir. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan api hijau langsung membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Saudara Feng, Yang Chong tidak bergerak. Dia mengirim orang-orang ini untuk mati, kata Ling Xiao Xiao. Bagus. Carilah alasan untuk memulai perang terlebih dahulu. Mereka mungkin sudah merencanakan untuk pindah pada hari ulang tahun ayahku. Feng Wu Chen tersenyum tipis, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Setelah membersihkan mayat, kelompok Feng Wu Chen yang beranggotakan empat orang pergi untuk sarapan dan pergi. Feng Wu Chen berencana mengunjungi pavilion Wan Bao dan klan Lin hari ini. Karena Feng Zheng Qiong telah menyerahkan masalah ini kepada Feng Wu Chen, Feng Wu Chen harus bertanggung jawab. Tuan Muda Ketiga, kamu kembali. Tuan Muda Ketiga klan Feng telah kembali. Saat Feng Wu Chen keluar dari klan Feng, semua orang di kota Wushuang yakin bahwa orang yang mirip Feng Wu Chen adalah Tuan Muda Ketiga klan Feng. Di jalan, semua orang dengan sopan memanggilnya Tuan Muda Ketiga. Bahkan jika mereka tahu bahwa klan Feng dalam bahaya, mereka tidak mengatakan apapun kepada Feng Wu Chen. Tidak lama kemudian, ketika Feng Wu Chen tiba di pavilion Wan Bao, berita tentang dia kembali ke kota Wushuang menyebar ke seluruh kota Wushuang. Tuan Muda Ketiga, di pintu masuk pavilion Wan Bao, para penjaga sangat bersemangat dan bersemangat. Tuan Muda Ketiga, silakan masuk. Master pavilion dan yang lainnya berencana pergi ke klan Feng. Seorang penjaga berkata dengan penuh semangat dan dengan hormat membawa Feng Wu Chen masuk. Begitu dia sampai di pintu masuk, dia melihat Yuan Xiong dan Zhang Han. Pavilion Master Yu, sudah lama tidak bertemu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tuan Muda Ketiga, Yuan Xiong sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Alkemis Kelas Tiga, secara tidak sengaja menyadari energi jiwa Feng Wu Chen, Yuan Xiong sangat terkejut dan ekspresinya sedikit linglung. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, Feng Wu Chen berhasil naik dari Kelas Satu ke Kelas Tiga. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Yuan Xiong juga seseorang yang telah melihat dunia, jadi dia segera pulih dan secara pribadi menerima kelompok empat orang Feng Wu Chen. Setelah berbahasa-basi, Feng Wu Chen langsung ke pokok permasalahan. Pavilion Master Yu, ceritakan detailnya. Ekspresi Yuan Xiong menjadi serius saat dia merenung sejenak dan berkata, tidak lama setelah Tuan Muda Ketiga pergi, Mokun menerobos ke tahap inti asal tingkat pertama. Karena Klan Lin membunuh penjaga Klan Mo setahun yang lalu, Mokun menerobos ke tahap inti asal dan menyerang Klan Lin. Ayahmu dan aku pergi untuk mendukung mereka, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Karena itu, Klan Mo mengarahkan pandangan mereka ke Pavilion Wan Bao. Tidak lama setelah itu, Klan Huang Fu turun tangan dan membantu Klan Mo dan Klan yang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika mereka ingin menghancurkan Klan Feng dan Pavilion Wan Bao, Tetua Agung Akademi datang untuk menghentikan mereka. Baru pada saat itulah kami tahu bahwa Tuan Muda Ketiga ingin Akademi melindungi Klan Feng selama setahun. Dengan bantuan Akademi, Klan Huang Fu harus waspada. Klan Mo dan Klan yang mencoba segalanya untuk memaksa kami bergerak agar mereka bisa mencari alasan untuk memulai perang. Melihat periode perlindungan satu tahun di Akademi hampir habis, kepala Klan Feng dan aku merasa sangat cemas. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Klan Tianyun juga merilis berita bahwa setelah periode satu tahun berakhir, Jika Akademi masih melakukan intervensi, Klan Tianyun tidak akan tinggal diam. Semakin banyak Yuan Xiong berbicara, semakin dia merasa tidak berdaya. Klan Tianyun adalah hal yang paling mereka takuti. Klan Tianyun adalah klan terkuat di Kekaisaran. Mereka bisa menghancurkan siapapun yang mereka inginkan, dan Kekaisaran tidak punya nyali untuk ikut campur. Feng Wu Chen mengangguk. Begitu, pantas saja klan yang begitu merajalela. Tuan Muda Ketiga, apakah Anda punya ide bagus? Yuan Xiong bertanya. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah Feng Wu Chen punya solusi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lembah Yu, Pavilion Wan Bao, dan Klan Feng telah melalui suka dan duka bersama-sama. Saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Muda Ketiga tidak khawatir sama sekali. Mungkinkah dia benar-benar punya rencana yang bagus? Berapa tingkat kultifasinya sekarang? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Yuan Xiong diam-diam bingung. Yuan Xiong dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah membunuh Yang Song Tian dan lebih dari sepuluh penjaga klan yang telah tewas di tangan Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Jika tidak, Yuan Xiong tidak akan bisa duduk diam. Setelah memahami situasinya secara singkat, Feng Wu Chen dan tiga lainnya melanjutkan ke klan Lin. Aula utama Moklan. Melapor kepada Patriarch, kami telah memastikan bahwa Feng Wu Chen telah kembali ke kota Ushuang. Dia berada di pavilion Wan Bao. Seorang penjaga melaporkan dengan hormat. Bocah itu memang kembali. Jika dia tidak kembali, saya tidak akan merasa nyaman. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Mokun berkata dengan dingin. Matanya memancarkan niat membunuh. Patriarch, kami baru saja menerima berita dari klan Yang. Yang Song Tian terbunuh. Hari ini, Yang Chong membawa penjaga ke klan Feng. Ketiga belas penjaga terbunuh. Seorang penjaga memasuki aula utama dan melaporkan. Yang Song Tian terbunuh. Wajah Mokun langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Penjaga itu berkata dengan hormat, itu benar. Klan yang sangat marah karena ini. Patriarch, sepertinya pertempuran bisa dimajukan. Kita bisa memilih hari ulang tahun Feng Zheng Kiong. Kata tetua agung dengan suara yang dalam. Matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Mokun sangat serius. Dia sangat penasaran siapa yang membunuh Yang Song Tian. Apakah itu Feng Zheng Kiong? Tapi Feng Wuxin seharusnya tidak berani melakukan apapun. Selain Feng Zheng Kiong, siapa lagi di klan Feng yang bisa membunuh Yang Song Tian? Mungkinkah itu Feng Wuchen? Tidak mungkin dia membunuh Yang Song Tian dalam waktu satu tahun tidak peduli seberapa tinggi bakatnya. Mokun menggelengkan kepalanya diam-diam. Kematian Yang Song Tian membuat para petinggi klan yang sangat marah. Jika bukan karena Yang King Yun menghentikannya, Yang Tian pasti sudah pergi mencari Feng Wuchen untuk membalas dendam. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh Yang Song Tian? Yang King Yun bertanya dengan muram. Wajahnya Yang Suram hampir bisa meneteskan air. Yang Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi pasti Feng Zheng Kiong. Selain Feng Zheng Kiong, ada juga nona Ling yang misterius itu. Dia sudah berada di level pertama tahap inti asal. Tingkat pertama dari tahap inti asal. Para petinggi klan yang terkejut. Itu benar, Yang Chong menjawab dengan pasti. Apa budidaya Feng Wuchen? Yang San bertanya. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa melihat kultifasinya. Yang Chong menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, Patriark, kapan kita akan bergerak? Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Yang King Yun bingung dan bertanya, Apa latar belakang gadis kecil bernama Ling Xiao Xiao itu? Dia melangkah ke tingkat pertama tahap inti asal di usia yang sangat muda. Dapat dilihat bahwa dia jelas bukan seorang jenius biasa. Yang King Yun tidak bisa tidak khawatir. Hanya seorang gadis kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang San menggelengkan kepalanya. Dengan dukungan klan Huang Fu dan klan Tian Yun, mereka tidak perlu takut. Mata Yang King Yun bersinar dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan muram, Ini akan menjadi ulang tahun Feng Zheng Kiong yang kelima puluh dalam sepuluh hari. Ulang tahunnya akan menjadi hari di mana klan Feng dimusnahkan. Klan Yang dan klan Mo melihat peluang itu. Mereka telah lama menunggu hari untuk memusnahkan klan Feng. Jika bukan karena akademi yang melindungi klan Feng selama setahun, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tidak akan ada kedamaian di hari ulang tahun Feng Zheng Kiong. 97. Klan Tian Yun Sebagai klan terkuat di kekaisaran, klan Tian Yun dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik dan puluhan ribu murid. Tidak ada kekurangan orang jenius. Huang Fu King dan Molinger berbakat, tetapi mereka hanya berada di atas rata-rata di klan Tian Yun. Kakak laki-laki Huang Fu King adalah murid jenius sejati dari klan Tian Yun. Huang Fu King dan Molinger sangat populer di klan Tian Yun karena hubungan mereka dengan saudara laki-laki Huang Fu King. Banyak kakak dan adik senior yang bersikap sopan kepada mereka. Setelah tinggal di klan Tian Yun selama setahun, Huang Fu King berhasil menembus tahap inti asal tingkat pertama. Bahkan Molinger sekarang berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi esensi. Jika bukan karena fondasi kuat klan Tian Yun, budidaya mereka tidak akan meningkat secepat itu. Linger, saya baru saja menerima kabar bahwa Feng Wuchen kembali ke kota Wushuang kemarin. Yang Song Tian dan selusin penjaga keluarga yang terbunuh. Di gunung belakang klan Tian Yun, Molinger sedang berlatih ketika Huang Fu King datang untuk memberitahunya. Molinger perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, Aku sudah tahu, dia baru saja kembali untuk mati. Meskipun Akademi bertanggung jawab atas setiap siswa, begitu klan Tian Yun mengambil tindakan, Akademi tidak akan berani campur tangan. Ini waktu, keluarga Feng akan mati. Ya, jika bukan karena hubungan Akademi dengan Kekaisaran, mengapa klan Tian Yun harus menghadap Akademi? Huang Fu King mengangguk. Setelah jeda, Huang Fu King berkata, Saya hanya tidak tahu apa tingkat kultivasi Feng Wuchen saat ini, tetapi gadis itu Ling Xiao Xiao sudah berada di tahap inti asal tingkat pertama. Kami mendapat bantuan dari klan Tian Yun untuk mencapai tingkat kultivasi kami saat ini. Feng Wuchen tidak dapat melampaui kami, kata Molinger dengan percaya diri. Di matanya, Feng Wuchen sepertinya selalu lemah. Molinger tidak percaya bahwa Feng Wuchen lebih kuat dari klan Tian Yun. Jika mereka tahu yang Zong Tian dibunuh oleh Feng Wuchen, seperti apa ekspresi mereka? Ling Xiao. Mata Molinger bersinar karena kebencian. Berbicara tentang Ling Xiao Xiao, hatinya dipenuhi amarah. Baik dalam hal kecantikan atau kultivasi, Ling Xiao Xiao berada di atas Molinger, yang membuat Molinger sangat iri. Yang membuat Molinger semakin kesal adalah Ling Xiao Xiao masih mengikuti Feng Wuchen. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajahnya. Karena di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, bukan dia yang mencampakkan Feng Wuchen, melainkan Feng Wuchen yang mencampakkannya dan menemukan wanita yang lebih cantik. Huang Fu dengan bangga tersenyum dan berkata, Saya tidak khawatir dia akan melampaui kita. Saya hanya ingin tahu tentang seberapa besar peningkatan roh bela diri kelas 2 dalam satu tahun ini. Namun, dia mampu mengalahkan Yang Tian dan membunuh Mo Yu setahun yang lalu. Kekuatannya memang tidak lemah. Kakak Huang Fu, ayo turun gunung dalam beberapa hari. Molinger memandang Huang Fu dan berkata. Huang Fu menganggup dan berkata, Jangan khawatir, Ling Er, klan Feng akan binasa. Setelah Feng Wuchen kembali dari klan Lin, dia mulai berkultivasi. Selama klan Yang dan klan Mo tidak ikut campur, Feng Wuchen akan mengabaikan mereka untuk sementara. Ulang tahun Feng Zheng Kiong semakin dekat dan klan Feng sudah mulai mempersiapkan dan mengirimkan undangan. Tentu saja, ulang tahun Feng Zheng Kiong hanya mengundang pasukan di sekitar kota Ushuang. Dia bahkan tidak mengundang Akademi Sky Flame. Klan Feng bukanlah keluarga besar, jadi mereka tidak bisa mengundang semua kekuatan di Tianzu, bukan? Tentu saja, banyak kekuatan yang mengetahui tentang dendam antara klan Feng dan klan Mo, jadi mereka mungkin tidak akan berani datang. Singkatnya, undangan sudah disebar dan terserah mereka datang atau tidak. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Bahkan jika mereka takut pada klan Huangfu dan tidak ada kekuatan yang datang, ulang tahun Feng Zheng Kiong tidak akan dibatalkan. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ulang tahun Feng Zheng Kiong, klan Feng sangat meriah. Wajah Feng Zheng Kiong penuh dengan senyuman. Master Pavilion Yuan Xiong dari Pavilion Seribu Harta Karun dan Lin Tianxing dari klan Lin adalah orang pertama yang datang dan merayakannya. Namun, cuacanya masih sedikit dingin. Setelah itu, beberapa kekuatan di sekitar kota Wushuang yang memiliki hubungan baik dengan klan Feng. Melihat waktunya hampir tiba, kekuatan lain masih belum terlihat. Feng Zheng Kiong dan yang lainnya sudah dapat menebaknya. Feng Wuchen dan yang lainnya bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka semua adalah kekuatan kecil dan tidak berani menjadikan klan Huang Fu sebagai musuh. Saudara Feng, saudara Lin, kita bertiga dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati. Untuk dapat berteman dengan kalian berdua dalam hidup ini, bahkan jika aku mati, itu akan sia-sia. Izinkan aku bersulang untuk kalian berdua. Yuan Xiong mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum. Saudara Feng adalah orang yang lurus dan saleh. Anda juga telah menyelamatkan klan Zhao saya dari bencana. Saya juga bersulang untuk saudara Feng. Patriark Zhao mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan gagah berani. Orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahun semuanya bersulang untuk Feng Zheng Kiong. Klan Feng sekarang dalam bahaya. Saya sangat bersyukur semua orang bisa datang bersulang. Feng Zheng Kiong tertawa heroik. Dia memiliki postur minum hari ini dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Ayah, aku juga bersulang untukmu. Saya berharap kultivasi ayah semakin meningkat dari hari ke hari. Semoga Anda hidup sampai usia 100 tahun. Feng Wuchen mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang. Semua orang di klan Feng juga bersulang. Meski tidak ada yang datang untuk merayakan ulang tahunnya, namun tetap meriah. Kepala keluarga, klan Mo dan klan yang ada di sini. Ada banyak sekali. Saat ini, seorang penjaga bergegas masuk untuk melapor. Wajah Feng Zheng Kiong dan Yuan Siong menjadi gelap. Klan Mo dan klan yang jelas tidak datang dengan niat baik. Biarkan mereka masuk. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Dia kemudian berkata kepada Feng Zheng Kiong, Ayah, jangan khawatir. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Semua orang adalah tamu. Feng Zheng Kiong mengangguk. Namun, dia tetap khawatir. Bagaimanapun, Feng Wuchen membunuh Yang Song Tian. Liu Qingyang dan Miau Qingqing membunuh lebih dari 10 penjaga dari klan Yang. Akankah klan yang membiarkan ini terjadi? Patriark Feng sedang merayakan ulang tahunmu. Kami datang tanpa diundang. Kamu tidak akan menolak kami, kan? Mokun tersenyum dan berkata dengan tatapan sangat ramah. Mokun ditemani oleh para tetua dan petinggi klan Mo. Mo Linger ada di antara mereka. Setiap orang yang datang adalah tamu. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Feng Wuchen, sudah lama tidak bertemu. Mo Linger berkata dengan dingin. Dia sangat sombong. Ketika Mo Linger melihat Ling Xiao Xiao, matanya yang indah berbinar karena marah. Ling Xiao Xiao bahkan lebih cantik dari tahun lalu. Tingkat kultifasinya juga lebih tinggi. Hal ini membuat Mo Linger sangat cemburu. Dia ingin segera membunuh Ling Xiao Xiao. Semakin bangga Feng Wuchen, semakin Mo Linger membencinya. Feng Wuchen menatap Mo Linger dengan tenang. Setelah satu tahun, Feng Wuchen benar-benar melepaskannya. Dia tidak lagi merasakan apapun saat menghadapi Mo Linger. Seolah-olah dia adalah orang asing. Klan Tianyun memang kuat. Aku tidak bertemu denganmu selama setahun dan kamu telah menembus alam transformasi esensi tingkat ke-8. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Dia tidak memandang Mo Linger. Apakah dia Mo Linger yang tercelah itu? Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah. Dia melirik Ling Xiao. Ya, Ling Xiao mengangguk. Miao Qingqing berbisik, Xiao-siao kita masih yang terbaik. Dia jauh lebih cantik darinya. Chen Er benar. Setiap orang yang datang adalah tamu. Silakan masuk, kata Feng Zheng Kiong dengan murah hati. Feng Zheng Kiong, kamu bahkan tidak mengundang kami ke perayaan ulang tahunmu. Apakah kamu meremehkan kami? Yang Qingyun bertanya dengan dingin. Ada bekas niat membunuh dan kemarahan di matanya. Yang San berkata dengan suara rendah, perayaan ulang tahun Patriark Feng, sepertinya tidak ada yang datang untuk memberi selamat padanya. Yang Qingyun, jika kamu di sini untuk menimbulkan masalah, para tetua tidak akan menyambutmu. Lin Tianxing berteriak dengan dingin. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah, Huff, Yang Qingyun memandang Lin Tianxing dengan jijik dan berkata dengan dingin, klan Feng membunuh Yang Song Tian dan Lusinan penjaga kami. Anda bilang saya di sini untuk menimbulkan masalah. Feng Wuchen, kamu membunuh anakku. Aku harus membunuhmu hari ini. Mo Yuan Kong meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Zheng Kiong berkata dengan suara rendah, kalau begitu kita lihat kemampuanmu. Feng Zheng Kiong, tanpa perlindungan akademi, klan Fengmu akan mati hari ini. Namun sebelum itu, kami tetap harus memberikan kado ulang tahun kepada kalian. Pemberian kita tidaklah sederhana. Kami menghabiskan banyak uang untuk membuatnya. Yang Qingyun mencibir. Begitu dia selesai berbicara, beberapa penjaga klan yang membawa peti mati besar dan meletakkannya di tengah halaman. Melihat peti mati hitam besar, wajah Feng Zheng Kiong dan yang lainnya menjadi gelap. Seluruh halaman menjadi sunyi. Feng Zheng Kiong, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Yang Qingyun bertanya sambil tersenyum dingin. Peti matinya lumayan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Patriark Yang. Feng Wuchen tersenyum dan menatap peti mati itu. Feng Wuchen melanjutkan, tetapi peti mati itu terlalu kecil. Tidak bisa memuat kalian semua di dalamnya. Patriark Yang, mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk membuat lebih banyak peti mati? Huff. Membual tanpa malu-malu. Yang Tian berteriak dengan marah. Wajahnya sangat dingin dan aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Bang. Yang Tian menendang tutup peti mati. Dengan suara keras, tutup peti mati yang berat itu terbang keluar dan terbang menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tutup peti mati dengan paksa. Dia dengan mudah menangkap tutup peti mati dan dengan paksa membubarkan kekuatan Yang Tian. Yang Tian berada di alam transformasi asal tingkat ke-8. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Ini berarti kekuatan Feng Wuchen tidak berada di bawah Yang Tian. Mokun sedikit mengernyit. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan bocah ini menjadi lebih kuat. Peti mati yang bagus tidak bisa dirusak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memasukkan kalian semua ke dalamnya? Feng Wuchen tersenyum. Ketika Feng Wuchen menatap Yang Tian lagi, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Terlalu sombong. Saudara Yang Tian, bunuh dia. Yang Bufan tidak tahan lagi dan meraung. Hah! Wajah Yang Tian berubah seram. Dia dipenuhi amarah dan hampir meledak. Dia dengan dingin mendengus dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Yang Tian sangat cepat. Dia meninju kepala Feng Wuchen. Tinjunya bersinar dengan cahaya ungu dan mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Itu sangat sengit. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Liu Qingyang berkata dengan nada meremehkan. Feng Wuchen, coba saya lihat seberapa besar kemajuan Anda tahun ini. Mo Linger berpikir sendiri. Matanya yang dingin dan arogan menatap Feng Wuchen. Mo Kun, Yang Qingyun, dan yang lainnya ingin tahu seberapa kuat Feng Wuchen setelah menghilang selama setahun. Yang Tian, bagaimana kabar kakimu? Feng Wuchen mencibir. Keganasan di matanya semakin meningkat. Bang! Kaca! Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen meninju. Dengan suara keras, itu bertabrakan dengan tinju Yang Tian. Pada saat terjadi benturan, tiba-tiba terdengar suara retakan dan suara patah tulang. 98. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wuchen dan Yang Tian. Ah! Seiring dengan suara patah tulang, wajah Yang Tian berkedut dan dia berteriak seperti babi yang disembelih. Yang Tian tidak percaya Feng Wuchen menjadi begitu kuat. Dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga selama setahun terakhir hanya untuk membalas dendam pada Feng Wuchen. Siapa sangka Yang Tian, yang telah berkultivasi ke alam transformasi asal tingkat ke-8, akan menjadi sangat lemah ketika menghadapi Feng Wuchen lagi. Tian Air, wajah Yang Qingyun berubah drastis. Anggota klan Yang dan klan Mo terkejut saat mata mereka melebar. Feng Wuchen telah melumpuhkan lengan kanan Yang Tian dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Dia melumpuhkan lengan Yang Tian dengan kekerasan. Mo Kun mengerutkan kening, tetapi dia masih tidak bisa melihat budidaya Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya memukul dengan santai dan tidak menggunakan yuan sejati apapun, jadi tidak ada yang bisa melihat budidaya Feng Wuchen. Mo Ling Air juga tidak percaya karena wajahnya tertutup es. Semakin kuat Feng Wuchen, semakin tidak yakin Mo Ling Air karena dia adalah jenius nomor satu di kota Ushuang. Kamu sudah berkultifasi, tapi kekuatanmu tidak bisa mengimbangi. Pil yang diberikan klan Huang Fu padamu memang telah membantu klan yang menjadi lebih kuat, tapi kamu terlalu bersemangat untuk sukses dan terlalu menekankan pada kultifasimu. Kekuatanmu bisa tidak mengikuti, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bang! Dengan itu, Feng Wuchen menendang Yang Tian ke dalam peti mati dengan suara keras. Yang Tian, yang berada di alam transformasi asal tingkat ke-8, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Yang Bufan dan yang lainnya segera berlari dan membawa Yang Tian keluar. Feng Wuchen Wajah Yang King Yun menjadi gelap saat aura pembunuh yang mengerikan meledak. Merasakan Yang King Yun ingin menyerang, aura Feng Zheng Xiong tiba-tiba berubah saat dia menatap tajam ke arah Yang King Yun. Selama Yang King Yun berani bergerak, Feng Zheng Qiong pasti akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Patriark Yang, bukankah kamu membiarkan putramu bertarung karena kamu ingin melihat kekuatanku? Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Mo Ling Er berteriak dengan dingin. Dia tidak tahan dengan penampilan Feng Wuchen yang sedang berhotbah. Mo Ling Er menggunakan seluruh kekuatannya dan aura kuat menyebar. Meskipun dia juga berada di tahap transformasi asal tingkat ke-8, Mo Ling Er lebih kuat dari Yang Tian. Setelah berkultivasi di klan Tianyun selama setahun, dengan bakat Mo Ling Er, kekuatannya secara alami tidak terlalu lemah, dan metode kultivasi serta teknik seni bela diri yang dia latih juga relatif kuat. Ling Er, jangan meremehkan dia, Mo Kun memperingatkan dengan suara rendah. Dari pukulan Feng Wuchen, Mo Kun dapat melihat bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Dia takut Feng Wuchen tidak lebih lemah dari Mo Ling Er. Feng Wuchen memandang ke arah Mo Ling Er, tetapi Mo Ling Er sudah berlari dengan ganas dan menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apapun. Bang! Feng Wuchen tidak mengelak. Dengan suara keras yang teredam, telapak tangan Mo Ling Er mengenai dada Feng Wuchen. Telapak tangan ini sangat ganas dan tanpa ampun. Namun, yang mengejutkan keluarga Yang Dan Mo adalah bahkan dengan kekuatan Mo Ling Er yang kuat, dia tidak dapat menggerakkan Feng Wuchen bahkan setengah langkah. Wajah Mo Kun menjadi lebih serius. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Feng Wuchen berada di atas kekuatan Mo Ling Er. Seberapa kuat bocah ini, Yang King Yun marah di dalam hatinya. Daging di wajahnya bergerak-gerak dan tinjunya terkepal erat. Mo Ling Er tercengang. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen berada di atas miliknya. Apakah ini masih Feng Wuchen yang sama yang memiliki jiwa bela diri kelas 2? Mustahil. Ini tidak mungkin. Kekuatanmu tidak bisa melebihi kekuatanku. Mo Ling Er menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Murid jenius klan Tianyun lebih rendah daripada sampah jiwa bela diri kelas 2. Aku tidak pernah memukul seorang wanita, tapi jika itu kamu, aku akan membiarkanmu memukulku 3 kali. Ini pukulan pertama. Feng Wuchen berkata dengan tenang, tanpa emosi sedikitpun di matanya, hanya ketidaktahuan. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, kepala Mo Ling Er tiba-tiba meledak, dan kemarahan yang mengerikan langsung melanda hatinya. Biarkan kamu memukulku 3 kali. Empat kata ini terus terulang di benak Mo Ling Er. Mo Ling Er adalah jenius terbaik di kota Ushuang dan murid klan Tianyun. Dari segi usia, Mo Ling Er dianggap sebagai murid jenius di klan Tianyun. Seberapa tinggi statusnya? Feng Wuchen berkata dia akan membiarkan dia memukulnya 3 kali. Dengan karakter arogan Mo Ling Er, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Saya jenius terbaik di kota Ushuang dan murid jenius dari klan Tianyun. Anda membiarkan saya memukul Anda 3 kali. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah sampah jiwa bela diri kelas 2. Mo Ling Er yang marah berteriak dengan marah. Ya, aku hanyalah sampah jiwa bela diri kelas 2. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan murid jenius klan Tianyun? Feng Wuchen menanggapi dengan acuh tak acuh. Saudara Feng benar-benar hanya memiliki jiwa bela diri kelas 2. Liu Qingyang dan Miao Qingqing langsung tercengang. Mereka pernah mendengar Feng Wuchen mengatakannya sebelumnya, tetapi mereka lebih memilih mati daripada mempercayainya. Bakat jiwa bela diri kelas 2 memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Jika saudara Feng diberi bakat jiwa bela diri kelas 7 atau 8, bukankah dia akan terbang ke langit? Liu Qingyang tidak berani membayangkannya. Dari semua orang yang hadir, hanya Liu Qingyang dan Miao Qingqing yang tahu betapa mengerikannya kecepatan kultivasi Feng Wuchen. Dua pukulan lagi, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Mo Ling Er menatap tajam ke arah Feng Wuchen, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Mengaktifkan esensi vitalnya, Mo Ling Er berteriak, teknik bela diri kelas menengah. Telapak es kematian. Ledakan. Mo Ling Er membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen lagi. Kekuatan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ledakan, telapak tangan itu mengenai dada Feng Wuchen lagi. Namun, saat telapak tangan ini mendarat, sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Telapak tangan Mo Ling Er masih belum bisa menggoyahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen masih tidak bergerak, dan dia tidak terluka. Mustahil, Mo Ling Er terkejut lagi. Telapak tangan tadi seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada pengaruhnya. Seberapa kuat Feng Wuchen, keluarga yang dan Mo terkejut, dan mereka menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Yang King Yun dan Mo Kun juga sangat tersentuh. Feng Wuchen tidak terluka oleh serangan Mo Ling Er. Mungkinkah Feng Wuchen telah memasuki tahap inti primordial? Satu pukulan lagi, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Diam, Mo Ling Er berteriak dengan marah. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda bisa melampaui saya. Saya seorang murid jenius dari klan Tianyun. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa melampauiku? Mo Ling Er sangat emosional. Memikirkan kembali bagaimana dia mempermalukan Feng Wuchen setahun yang lalu, dia hanya merasa malu saat ini. Mo Ling Er yang sombong tidak bisa menerima bahwa pria yang dia tinggalkan, dan sampah jiwa bela diri kelas 2, bisa melampaui dirinya. Ling Er, teriak Mo Kun. Mo Ling Er begitu lepas kendali sehingga dia sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Namun, Mo Ling Er tidak mendengarkan sama sekali. Dia selalu sombong dan tidak tahan menerima pukulan ini. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kamu adalah sampah. Kamu bukan apa-apa. Mo Ling Er sangat marah dan meneriaki Feng Wuchen. Teknik seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Telapak tangan pemecah jiwa awan surgawi. Mo Ling Er yang marah berteriak, dan telapak tangan yang lebih menakutkan menghantam Feng Wuchen. Itu megah dan kuat, sebanding dengan tahap transformasi roh tingkat ke-9. Teknik seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Semua orang terkejut. Bahkan anggota keluarga Mo pun sangat terkejut. Tidak ada yang tahu bahwa Mo Ling Er telah mengembangkan teknik seni bela diri yang begitu kuat. Dia memang murid klan Tianyun. Dia memiliki teknik seni bela diri yang menakutkan. Yang Qingyun mengerutkan kening dan sangat iri. Feng Zheng Qiong dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Mo Kun memperhatikan ekspresi Feng Zheng Qiong dan Xiao Qingqing. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Hal ini membuat Mo Kun khawatir. Ledakan. Telapak tangan Mo Ling Er yang marah menghantam dada Feng Wuchen. Dengan ledakan, telapak tangan yang sangat kuat menghantam tubuh Feng Wuchen. Dia mengira telapak tangan ini setidaknya akan melukai Feng Wuchen. Bagaimanapun, itu adalah teknik seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi, dan kekuatannya jauh di atas teknik seni bela diri kelas mistik tingkat menengah. Namun, Mo Ling Er tidak percaya bahwa bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan dan teknik seni bela diri terkuatnya, dia masih tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Mo terkejut. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Menghadapi serangan kuat Mo Ling Er, Feng Wuchen, yang tidak berdaya, masih tidak terluka. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Mo Ling Er sangat terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, Mo Ling Er akhirnya menyadari bahwa Feng Wuchen tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga jauh lebih kuat. Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka. Itu adalah teknik seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Bagaimana ini mungkin? Berapa tingkat kultifasi Feng Wuchen? Feng Wuchen terlalu kuat? Bukan. Mo Ling Er tidak bisa menyakitinya. Orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Mo sangat ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat. Seberapa menakutkankah Feng Wuchen bisa berdiri di sana dan menerima serangan Mo Ling Er tanpa terluka? Kamu telah menyelesaikan tiga telapak tangan. Menurutku kamu pasti telah menggunakan seluruh kekuatanmu. Aku tidak memukul wanita. Jika aku tidak sebaik kamu, Klan Tianyun seharusnya tidak melakukan apapun padaku. Feng Wuchen berkata acuh tak acuh, lalu membuang muka, sama sekali mengabaikan Mo Ling Er. Aku belum kalah. Aku harus mengalahkanmu. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Mo Ling Er berteriak dengan marah. Dia tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen dengan tiga telapak tangan, dan Mo Ling Er tidak yakin sama sekali. Kamu Ling Er. Bahkan jika Anda mencoba seratus kali lagi, Anda tidak dapat mengalahkan saudara Feng. Ling Xiao Xiao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan dingin. Kamu berpikiran sempit dan sombong. Kamu berpikir bahwa orang lain tidak layak untukmu. Kamu berpikiran pendek. Kamu tidak tahu bahwa ada banyak orang jenius yang lebih kuat daripada Anda. Kamu hanyalah jiwa bela diri kelas enam. Jangan mengira kamu begitu hebat. Pengorbanan saudara Feng tahun ini di luar imajinasimu. Kamu tidak tahu apa yang dialami saudara Feng. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai saudara Feng sama sekali. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, dan setiap kata menusuk hati Mo Ling Er. 99. Kata-kata Ling Xiao Xiao mengejutkan semua orang yang hadir. Ling Xiao Xiao, yang selalu pendiam dan berperilaku baik, membuat Mo Ling Er terdengar tidak berharga saat dia membuka mulutnya. Feng Wuchen kembali menatap Ling Xiao Xiao dengan heran. Dia tidak percaya Ling Xiao Xiao berani mengkritik Mo Ling Er. Pada saat yang sama, Feng Wuchen sangat bersyukur karena Ling Xiao Xiao melindunginya. Status dihormati dan dicintai oleh orang lain. Status bukanlah sesuatu yang dapat digunakan untuk pamer atau bersaing dengan orang lain seperti Anda. Anda mengira status Anda sangat tinggi, tetapi tahukah Anda apa status saudara Feng sekarang? Di mata Anda, Anda adalah yang terbaik, dan orang lain bukanlah apa-apa. Anda suka menghina orang lain untuk memuaskan kesombongan Anda. Ling Xiao Xiao berbicara lagi, tidak memberikan wajah apapun pada Mo Ling Er. Karena Ling Xiao Xiao merasa Mo Ling Er keterlaluan. Nona Ling, kata yang bagus. Liu Qingyang dengan penuh semangat mengacungkan jempol pada Ling Xiao Xiao. Semua orang di keluarga Feng bersorak. Kata-kata Ling Xiao Xiao membuat mereka melampiaskan amarahnya. Mo Ling Er keterlaluan, dan keluarga Feng tidak tahan lagi. Xiao Qing Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Semakin dia memandang Ling Xiao Xiao, semakin dia merasa puas. Wajah Mo Kun dan para petinggi lainnya begitu muram hingga air hampir menetes. Mo Ling Er adalah biji mata Mo Kun. Dia telah mencintainya sejak dia masih muda. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang menghina biji matanya? Namun dalam situasi saat ini, bahkan jika keluarga Yang dan keluarga Mo bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan keluarga Feng saat ini. Keluarga Feng mendapat bantuan dari keluarga Lin dan Pavilion Seribu Harta Karun. Ada juga Ling Xiao Xiao, seorang wanita misterius dengan kultivasi yang kuat, dan Feng Wu Chen yang tak terduga. Gabungan orang-orang ini jelas tidak lemah. Tapi Mo Kun tidak cemas atau khawatir. Apa identitas Chen Er? Feng Zheng Kiong mengerutkan kening. Ling Xiao Xiao sepertinya mengetahui identitas Feng Wu Chen. Feng Qianyang juga mengerutkan kening. Dia sangat prihatin dengan kalimat terakhir Ling Xiao Xiao. Kata-kata Ling Xiao Xiao tajam, dan setiap kata-katanya tepat sasaran. Ketika Molinger mendengar ini, dia tercengang. Bagaimana Molinger, yang selalu tinggi dan perkasa, bisa menerima ini? Kata-kata Ling Xiao Xiao membuat Molinger merasa seluruh harga dirinya telah hancur dalam satu hari. Dia telah diinjak-injak dengan kejam oleh Ling Xiao Xiao. Orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Mo tidak percaya bahwa Ling Xiao Xiao berani menghina murid klan Tianyun seperti ini. Apakah dia tidak takut menyinggung klan Tianyun? Namun orang-orang yang hadir benar-benar tidak berani menyinggung Ling Xiao Xiao. Belum lagi identitas Ling Xiao Xiao, hanya budidayanya pada tahap pertama. Tahap inti asal saja sudah cukup untuk membuat kagum semua orang yang hadir. Kamu, beraninya kamu menghinaku. Molinger menatap Ling Xiao Xiao, suaranya bergetar. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Kapan dia pernah mengalami keluhan seperti itu? Molinger sama sekali tidak tahan dengan hinaan dan pukulan Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, kamu tidak dapat disembuhkan. Hatimu dipenuhi dengan kesombongan. Apa hakmu menghinaku? Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menghinaku? Molinger meraung dengan sangat marah. Ling Xiao Xiao mengabaikan emosi Molinger. Ling Er, melihat Molinger semakin tidak terkendali, Mokun buru-buru menariknya kembali dan memarahi dengan suara rendah, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Omelan Mokun segera membuat Molinger sedikit sadar, namun niat membunuh dan kebencian di matanya semakin kuat. Terus terang, Molinger iri dengan bakat dan kecantikan Ling Xiao Xiao. Dia membenci Feng Wuchen karena menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Dia benci jika kultivasi Feng Wuchen melampaui miliknya. Semua ini disebabkan oleh kesombongan Molinger. Molinger berada di posisi tinggi dan memandang rendah semua orang. Di matanya, tidak ada seorang pun yang boleh lebih menonjol darinya. Hanya dia yang paling menonjol. Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen, aku, Molinger, bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi. Tentu saja tidak, Molinger berkata dengan keras di dalam hatinya. Kebencian yang berbisa telah menumpuk di hatinya. Saat kedua kelompok orang itu saling berhadapan, sekelompok besar orang telah bergegas ke kota Ushuang. Ta-ta-ta. Sejumlah besar kuku besi terdengar di jalanan kota Ushuang. Auranya sangat agung, dan aura dingin dari besi dan darah sangat menakutkan. Kavaleri Api Bayangan Langit milik Kekaisaran. Tentara Bendera Hitam. Di jalan-jalan kota Ushuang, kerumunan orang terkejut sekaligus bersemangat. Mereka terus berteriak. Namun yang membuat masyarakat kota Ushuang bingung adalah, mengapa tentara paling elit Kekaisaran datang ke kota Ushuang. Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam langsung menuju keluarga Feng. Pemimpinnya adalah Huan Yang. Di depan rumah keluarga Feng, melihat kuda perang yang agung berlari kencang, semua orang ketakutan. Langit, Kavaleri Api Bayangan Langit, dan tentara Bendera Hitam. Penjaga keluarga Feng menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Mo, serta orang banyak yang datang untuk menonton, semuanya ketakutan hingga mereka mundur. Mengapa Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam datang ke kota Ushuang? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka ada di sini untuk keluarga Feng? Semua orang sangat bingung. Yang tidak terlibat, kalian semua mundur 30 meter. Mereka yang tidak taat akan dibunuh. Huan Yang berteriak, nadanya benar-benar seperti perintah. Kerumunan mundur ketakutan. Tidak ada yang berani melanggar perintah Huan Yang. Huan Yang dan pemimpin tentara Bendera Hitam turun dari kudanya dan berjalan menuju rumah keluarga Feng. Yang lain tetap di tempatnya dan menunggu perintah. Huan Yang berkata kepada penjaga keluarga Feng, Kavaleri Api Bayangan Langit, pemimpin Huan Yang. Kami di sini untuk merayakannya. Saya harap Anda dapat memberi tahu kami. Di halaman keluarga Feng, semua orang mendengar suara kuku besi. Semua orang sangat terkejut. Suara kuku besi adalah Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam. Itu benar. Itu adalah tentara elit kekaisaran. Mengapa Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam datang? Di halaman, semua orang sangat bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Feng Zheng Xiong sangat bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tentara elit kekaisaran tidak pernah menginjakan kaki di kota Ushuang. Mengapa mereka datang ke keluarga Feng hari ini? Mengapa mereka datang? Feng Wuchen diam-diam tidak berdaya. Saat semua orang sedang kebingungan, seorang penjaga keluarga Feng tiba-tiba berteriak kegirangan dan tidak percaya. Kavaleri Api Bayangan Langit, pemimpin Huan Yang, dan tentara Bendera Hitam, pemimpin Luan Sen, datang untuk merayakannya. Merayakan. Mendengar suara penjaga keluarga Feng, ekspresi semua orang berubah lagi. Mata mereka hampir keluar. Feng Zheng Xiong bingung. Xiao Qingqing, Feng Qianyang, dan tetua lainnya juga sangat terkejut. Sejak kapan keluarga Feng menjalin hubungan dengan tentara elit kekaisaran? Tak seorang pun di keluarga Feng yang mengetahui Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam. Tidak ada seorang pun yang menjadi anggota mereka. Mungkinkah karena bubuk kondensasi Ki tujuh harta karun? Feng Qianyang mengerutkan kening dan menebak. Namun dia juga merasa hal itu tidak mungkin. Bahkan jika keluarga Feng memberikan formula bubuk kondensasi tujuh harta karun Ki kepada kekaisaran, itu tidak akan membuat tentara elit kekaisaran datang untuk merayakannya, bukan? Terlebih lagi, bagaimana mereka tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Feng Zheng Xiong yang kelima puluh? Huan Yang dan Luan Shen mengenakan baju perang. Mereka tampak sangat agung saat berjalan ke halaman dengan kepala terangkat tinggi. Keluarga Yang dan keluarga Mo semuanya mundur. Keduanya memandang Feng Wuchen dengan hormat sebelum membungkuk pada Feng Zheng Xiong. Huan Yang, Luan Shen, kami di sini atas perintah jenderal besar untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga Feng. Kami berharap budidaya kepala keluarga Feng akan meningkat dari hari ke hari. Jenderal hebat, semua orang kembali terkejut. Mereka tercengang. Wajah Mokun, Yang King Yun, dan yang lainnya membeku. Mereka tidak percaya kekaisaran mengirim mereka ke sini untuk merayakan ulang tahun Feng Zheng Xiong. Feng Zheng Xiong juga tercengang. Jenderal besar telah mengirim dua tentara paling elit kekaisaran ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Feng Zheng Xiong merasa tersanjung. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia segera tersenyum dan berkata, Terima kasih, Jenderal Agung. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam hadir untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga Feng. Pada saat ini, di luar kediaman keluarga Feng, sorak-sorai Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam terdengar. Saking kerasnya hingga membuat hati seseorang bergetar. Kerumunan di luar kediaman keluarga Feng tercengang. Tentara paling elit kekaisaran ada di sini untuk merayakan ulang tahun Feng Zheng Xiong. Keluarga Feng telah berkontribusi pada kekaisaran. Penasihat kekaisaran akan menghadiahi keluarga Feng dengan 1 miliar koin emas, 300 pil roh emas, dan 100 artefak bermutu tinggi. Bawa hadiahnya ke sini, teriak Huan Yang. Dia bahkan mengangkat alisnya ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia sangat tersentuh. Ses! Mendengar hadiah tersebut, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Dengan sangat cepat, beberapa tentara elit membawakan hadiah tersebut. Selain 1 miliar koin emas yang disimpan di cincin penyimpanan, semua harta karun lainnya dipajang. Itu sangat menarik perhatian. Orang-orang keluarga Feng terkejut dengan hadiah ini. Bukankah ini keterlaluan? Huan Yang berkata dengan hormat, Kepala keluarga Feng, ini adalah niat baik penasihat kekaisaran. Terima, terima kasih, penasihat kekaisaran. Feng Zheng Xiong sangat terkejut hingga dia gemetar. Feng Zheng Xiong tidak bodoh. Keluarga Feng hanyalah sebuah keluarga kecil. Kekaisaran tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Namun, Feng Zheng Xiong tidak dapat memahaminya. Xiao Xiao, katakan sejujurnya, Bibi Xiao, apakah itu dikirim olehmu? Chen Er bilang kamu menyiapkan hadiah besar untuk paman Feng. Apakah yang anda maksud adalah mereka? Xiao King Ching kaget. Dia segera bertanya pada Ling Xiao Xiao dengan suara rendah. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Bibi Xiao, saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya tidak mengenalnya. Mungkinkah itu Chen Er? Itu tidak benar. Chen Er tidak mengenal siapapun dari keluarga kerajaan kekaisaran. Siapa mereka? Xiao King King tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa membuat penasihat kekaisaran mengirim orang ke sana. Kepala keluarga Feng, apakah mereka di sini untuk menimbulkan masalah? Huan yang melirik keluarga Mo dan Yang dan bertanya pada Feng Zheng Xiong. Mendengar ini, ekspresi Mo Kun dan Yang King Yun berubah drastis. Tanpa menunggu Feng Zheng Xiong berbicara, seorang penjaga keluarga Feng berteriak dengan marah. Pemimpin Huan Yang, mereka di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Feng kita. Itu benar. Mereka mendapat dukungan dari keluarga Huang Fu dan Klan Tianyun, jadi mereka memilih untuk menyerang kita pada hari ulang tahun Patriar kita. Penjaga lain menambahkan. Luan Shen melirik Feng Wu Chen dan tersenyum, jadi mereka mendapat dukungan dari Klan Tianyun. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Saya seorang murid Klan Tianyun. Mo Linger berteriak dingin pada Huan Yang. Huan Yang tidak terancam sama sekali. Dia mencibir, saya tidak peduli apakah Anda seorang murid Klan Tianyun atau bukan. Anda tidak berhak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Pak Tua, saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh prajurit paling elit di Kekaisaran. Pada saat ini, suara penuh keagungan terdengar, dan aura yang sangat menakutkan menyebar dari luar. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Merasakan aura menakutkan ini, wajah Feng Zheng Xiong dan yang lainnya menjadi gelap. 100. Prajurit paling elit Kekaisaran datang untuk merayakan ulang tahun Klan Feng yang kecil. Reputasi mereka tidaklah kecil. Sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar di halaman Klan Feng. Belum banyak orang yang datang, ulang tahun apa yang dirayakan. Tentara elit Kekaisaran ada di sini hanya untuk menghitung jumlahnya, bukan. Sebuah cibiran angkuh terdengar. Aura menakutkan dari tahap inti asal tingkat kelima dan perasaan menindas yang dipenuhi dengan pencegahan menyebabkan semua orang menjadi pucat dan sulit bernapas. Ekspresi Huan Yang dan Luan Shen juga menjadi serius. Mereka pernah mendengar tentang kekuatan Klan Huang Fu. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima adalah seorang ahli mutlak. Kekuatan Klan Huang Fu memang menakutkan, bahkan lebih kuat dari lembah Feng Tian di prefektur Cloud. Mungkin itu cukup untuk melawan Suan Tianzong. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Sebanyak 12 orang dari Klan Huang Fu datang, dan semuanya adalah seniman bela diri tahap inti asal. Huang Fu King ada di antara mereka. Barisan kuat seperti itu sudah cukup untuk menyapu kota Pirless. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam tidak menghalangi kedatangan seniman bela diri Klan Huang Fu, namun mereka tidak takut sedikitpun. Ketika anggota Klan Huang Fu memasuki halaman Klan Feng, Mokun, Yang King Yun, dan yang lainnya dengan hormat menyambut mereka. Saudara Huang Fu, kamu akhirnya datang. Mokun tertawa bahagia. Dengan dukungan Klan Huang Fu, Mokun bisa dikatakan tidak kenal takut. Pria parubaya yang memimpin adalah petinggi Klan Huang Fu, Huang Fu Suan. Tingkat budidayanya sudah cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan para tetua Klan Huang Fu, dan di belakangnya ada seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, Huang Fu Zhang Kong, dan yang lainnya. Huang Fu Suan menganggup dengan sopan. Patriark Mo, Patriark Yang. Ini merepotkan. Yu Wan Siong mengerutkan kening dan sangat khawatir di dalam hatinya. Feng Zeng Kiong dan Feng Kian yang juga sama. Mereka sama sekali tidak mampu menolak kedatangan seniman bela diri Klan Huang Fu. Hanya Huang Fu Suan saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Xiao Qingqing bertanya dengan cemas, terbakar rasa cemas. Istriku, bawa Chen dan yang lainnya dan pergi sebentar lagi. Feng Zeng Kiong mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara rendah, dan dia sudah membuat rencana untuk kemungkinan terburuk. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang saat menghadapi Klan Huang Fu, tapi setidaknya mereka bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk membuat Xiao Qingqing membawa Feng Wu Chen dan melarikan diri. Dari semua orang yang hadir, hanya Ling Xiao Xiao yang tidak khawatir sama sekali. Apa kamu baik-baik saja? Huang Fu Qing segera berlari ke arah Moling Er dan bertanya dengan prihatin. Namun ketika Huang Fu Qing melihat kemarahan di mata Moling Er, wajahnya menjadi gelap. Kakak Huang Fu, mereka menghinaku dan melukai Yang Tian, kata Moling Er dengan marah sambil menatap Ling Xiao Xiao. Moling Er sangat gembira saat Klan Huang Fu tiba. Dia tidak perlu lagi takut pada Kavaleri Api Bayangan Surga dan tentara Bendera Hitam. Terlebih lagi, Klan Feng seharusnya tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup. Huang Fu memelototi Feng Wu Chen dan berkata dengan nada meremehkan, Feng Wu Chen, kamu punya nyali. Kamu berani menghina Ling Er. Saya pikir Anda bosan hidup. Anda dapat mencoba, Huan yang berkata dengan dingin. Niat membunuh memenuhi udara. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Huang Fu mencibir. Bahkan jika itu adalah Kavaleri Api Bayangan Surga, Huang Fu tidak takut sama sekali. Bahkan Jenderal Besar pun harus berhadapan dengan Kepala Klan Huang Fu kami. Seorang prajurit kecil sepertimu berani tidak menghormati Tuan Muda Kedua kami. Kamu punya nyali. Huang Fu Suan berkata dengan suara yang dalam. Jenderal Besar harus menghadap Kepala Klan Huang Fu, tetapi tidak kepada Anda. Kami di sini atas perintah Jenderal Besar untuk merayakan ulang tahun Kepala Klan Feng, tetapi Anda datang ke sini untuk berperilaku kejam. Anda tidak menghormati yang agung Jenderal sama sekali. Huan yang bukanlah seorang budak atau sombong. Sebaliknya, dia datang untuk mengintimidasi mereka dengan Ye Chang Kiong. Jangan gunakan Jenderal Besar untuk mengintimidasiku. Tersesat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Huang Fu King berteriak dingin. Dia sangat agresif. Anda dapat mencoba. Saya tidak percaya Klan Huang Fu berani melawan Kekaisaran. Huan yang tidak bergerak. Dia tidak diancam sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Anda, Huang Fu King sangat marah. Dia menatap Huan yang dengan mata pembunuh. Dengan adanya tentara elit Kekaisaran di sini, Klan Huang Fu tidak berani bertindak gegabuh. Jika mereka benar-benar memulai perang, mereka akan menyinggung Jenderal Besar dan Kekaisaran. Kavaleri Api Bayangan Surga dan Tentara Bendera Hitam adalah pasukan yang paling dibanggakan Kekaisaran. Jika Klan Huang Fu berani mengambil tindakan, mereka akan meremehkan otoritas Kekaisaran. Namun, Klan Huang Fu mendapat dukungan dari Klan Tianyun, jadi mereka tidak serta-merta takut pada Kekaisaran. Mereka hanya tidak berani bergerak dengan mudah. Biarkan aku melakukannya sendiri, kata Feng Wuchen perlahan dan maju beberapa langkah. Huan yang dan Luan Shen saling pandang sebelum mundur ke samping. Tampaknya mereka tidak khawatir. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Mereka semua ingin tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Feng Wuchen, biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuan Anda di tahun ini. Huang Fu Qing berkata sambil tersenyum sinis. Keganasan di matanya semakin kuat. Begitu dia selesai berbicara, energi asal sejati yang sangat kuat dilepaskan. Itu adalah aura kekerasan. Di halaman, semua orang mundur dan memberi jalan untuknya. Chen Er, hati-hati. Desak Feng Zeng Qiong. Dia sangat khawatir. Huang Fu Qing berada di tingkat pertama tahap inti asal. Kekuatannya pasti kuat. Sebaiknya kau gunakan kekuatan penuhmu. Karena aku akan membunuhmu, kata Huang Fu Qing sambil tersenyum sinis. Dia mengepalkan tinjunya dan segera bergegas ke depan. Feng Wuchen tidak mau kalah dan bergegas maju. Kekuatan naga ilahi di tubuhnya dilepaskan dan dia merespons dengan pukulan keras. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan terjadilah ledakan keras. Energi asal sejati yang ganas menyebar seperti embusan angin. Tahap transformasi asal tingkat ke-9. Merasakan aura Feng Wuchen, Huang Fu Qing terkejut. Keterkejutan Huang Fu Qing bukan hanya karena kultifasi Feng Wuchen, tetapi juga karena kekuatan tirani Feng Wuchen. Tahap transformasi asal tingkat ke-9 dapat memblokir kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat pertama. Ini tidaklah sederhana. Tahap transformasi asal tingkat ke-9. Keluarga modan yang sangat terkejut. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen tidak terluka saat Mo Linger memukulnya. Tingkat budidaya Feng Wuchen jauh di atas tingkat budidaya Mo Linger. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Tidak mungkin dia bisa melampauiku. Mo Linger sangat terkejut. Dia tidak bisa menerima bahwa sampah yang dia tinggalkan dan hina melampaui dirinya, seorang jenius, hanya dalam waktu satu tahun. Kekuatan bocah busuk ini tidaklah sederhana. Seorang seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat ke-9 sebenarnya dapat memblokir kekuatan seorang seniman bela diri tahap inti asal. Huang Fusuan mengerutkan kening. Mo Kun dan Yang King Yun sangat terkejut. Seorang seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat ke-9 akan melawan seniman bela diri tahap inti asal tingkat pertama. Mungkinkah? Kekuatan Chen Er memang lebih kuat dari yang kubayangkan. Feng Zheng Xiong berpikir dalam hati. Wajahnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dalam tabrakan langsung, bahkan dengan kekuatan Huang Fuking, dia tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Boom-boom-boom. Wajah Huang Fuking menjadi gelap dan dia segera melancarkan serangan hiru pikuk. Tinju dan kakinya dengan ganas menghantam Feng Wuchen. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat melawannya. Dalam pertempuran sengit tersebut, suara ledakan tak henti-hentinya. Energi asal sejati tirani menyebar gelombang demi gelombang. Tidak peduli bagaimana Huang Fuking menyerang, tidak peduli seberapa ganas kekuatannya, Feng Wuchen mampu memblokirnya. Apalagi dia sangat tenang. Penonton menjadi semakin terkejut saat mereka menyaksikan. Mereka tidak berani percaya bahwa seniman bela diri tahap transformasi asal tingkat ke-9 benar-benar bisa melawan seniman bela diri tahap inti asal tingkat pertama. Feng Zheng Xiong, Yu Wan Xiong, Lin Tianxing, dan yang lainnya melebarkan mata. Kekuatan Feng Wuchen jelas melampaui kekuatan mereka. Molinger sudah terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Apakah Feng Wuchen yang begitu kuat masih merupakan Feng Wuchen yang dia kenal? Huang Fuking sendiri tidak berani mempercayai bahwa dengan kultifasinya, bukan saja ia tidak mampu unggul, namun tangan dan kakinya juga merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Kekuatan Panglima besar benar-benar menakutkan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, dia berhasil menembus dua level lagi. Huang yang berpikir dalam hati. Huang yang tidak tahu bagaimana menggambarkan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang mengerikan. Anggota Feng Klan menjadi semakin bersemangat saat mereka menonton. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen terlalu kuat. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bayangan Dewa Naga, Feng Wuchen perlahan-lahan berada di atas angin. Dia segera mengeksekusi skill gerakannya dan melancarkan serangan yang lebih cepat dan ganas. Kecepatannya meningkat. Huang Fuking berkata dengan kaget. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin panik. Bang-bang-bang. Hanya dalam beberapa menit pertarungan tangan kosong, Huang Fuking sudah tidak mampu menahan serangan ganas Feng Wuchen. Dia terus-menerus dipukul oleh Feng Wuchen dan akhirnya berhasil dipukul mundur. Huang Fuking sama sekali tidak unggul. Suara mendesing. Ledakan. Puh. Saat Huang Fuking berhasil dipukul mundur, Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, tinjunya sudah mendarat di dada Huang Fuking. Kecepatannya sangat cepat. Dengan ledakan keras, dampaknya menyebabkan Huang Fuking memuntahkan darah saat tubuhnya terlempar. Teleportasi. Huan Yang dan Luan Sen tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu adalah keterampilan pergerakan orang-orang misterius itu lagi. Feng Zheng Kiong mengerutkan kening. Keterampilan gerakan macam apa itu? Ini sangat cepat. Saya tidak bisa menangkapnya sama sekali. Huang Fu Zhang Kong terkejut. Mokun dan Yang King Yun sangat terkejut. Mereka ketakutan. Huh. Huang Fu Xuan dengan dingin mendengus. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Wuchen. Dia kemudian melambaikan tangannya dan Huang Fuking, yang dikirim terbang, ditarik kembali oleh kekuatan yang kuat. Konyol. Wajah Huang Fuking tampak garang. Dia marah di dalam hatinya. Ada apa dengan kekuatannya? Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-9 tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kecepatannya juga lebih cepat dari kecepatanku. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu akan membunuhku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wajah Huang Fuking berkedut. Di hadapan begitu banyak orang, bukankah memalukan jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen dengan budidaya seniman bela diri alam inti asal. Keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat menengah. Telapak angin mistik daluo. Huang Fuking membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia meraung dan meninju. Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain di halaman. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen tidak ragu-ragu dan meninju. Ketiga telapak tangan saling tumpang tindih dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Puh. Kedua telapak tangan yang kuat itu bertabrakan dan meledak. Huang Fuking memuntahkan darah dan terlempar lagi. Dia tidak bisa menahan kekuatan Feng Wuchen sama sekali. Aku benar-benar kalah dari seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-9. Huang Fuking sangat terkejut. Riak energi kekerasan menyebar dan Feng Wuchen juga terdorong mundur beberapa langkah. Tanah halaman keluarga Feng memiliki kawah besar akibat ledakan. Seniman bela diri alam inti asal tingkat pertama sebenarnya kalah dari seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-9. Feng Wuchen dengan mudah mengalahkan Huang Fuking. Seluruh penonton terkejut. Tatapan terkejut mereka tertuju pada Feng Wuchen. Bahkan para ahli klan Huang Fu tidak percaya bahwa Huang Fuking akan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Huang Fuking, kekuatanmu biasa saja. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku, kata Feng Wuchen dengan dingin. Terima kasih telah menonton.